Intro Baik Kita mulai ya rekan-rekan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pagi kita semuanya Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Bisnis digital Angkatan 2021 Yang pada hari ini menghadiri Perkuliahan aplikasi Statistik Di pertemuan yang pertama Jadi pada kesempatan ini Saya akan coba Memberikan pengantar statistik terlebih dahulu Jadi intinya karena pengantar Ini baru dasar-dasar statistiknya Konsep dasar daripada statistik Intinya saya berusaha Untuk mempengaruhi rekan-rekan semuanya Berusaha untuk Memperkenalkan kepada rekan-rekan semuanya Bahwa yang namanya Aplikasi statistik Yang namanya statistika Ada statistik Ada statistika Itu konsep berbeda Dan namanya statistika Itu ilmu yang indah Ilmu yang menyenangkan Kalau rekan-rekan semuanya sudah terbiasa dengan statistik Terbiasa dengan statistika Nanti kalian akan menemukan bahwa Oh Ternyata Seperti itu ya statistik kita Saya dulu sama seperti rekan-rekan semuanya Mungkin enggak semua sih Dan nanti mau stereotype lagi Saya dulu termasuk orang yang enggak terlalu suka statistik Itu bisa terlihat kalau misalnya kalian lihat Nilai saya Nilai saya Saya dapat statistik itu semester 1 juga Sama statistika dasar Nilai saya dapat kan apa coba Karena saya enggak terlalu suka statistik ya Saya dapat D Enggak nyangka juga ya Saya dapat D Tapi Di sini saya ngajar statistik Heran itu ya Tapi saya dulu Pernah Statistik itu Dapat nilai D Habis itu saya ulang Kebetulan saya dapat dosen yang bagus Dan dia bisa menyebarkan saya bahwa Statistik itu enak benar Baru dapat A Dari situlah saya Mulai menyukai yang namanya Data Yang namanya Menyusun data Memanipulasi data Nah ini saya Misalnya saya bilang manipulasi data itu Artinya apa Bukan kita berbuat curang dengan data Kata-kata manipulasi ini Saat ini didekredasi Jadi diturunkan derajatnya Padahal sebenarnya manipulasi ini sebenarnya kata-kata bagus Manipulasi ini adalah bagaimana kita menyusun data Dengan variasi-variasi tertentu Biasanya kita susun ke bawah Sekarang kita susun ke atas Karena kadang-kadang kalau misalnya data ditata Dengan cara yang berbeda Hasilnya beda Kalau misalnya data kita clean up Atau kita bersihkan dari data yang Jelek Itu namanya manipulasi Jadi misalkan Oh ini data jelek Ini data yang tidak diperlukan Oh ini data yang Sekunder Oh ini data yang tertiar Yang ini bukan yang mainnya Kalau misalnya kita bisa kita olah Kita melakukan data clean up Itu namanya manipulasi Kita melakukan variasi pada Perlakuan variasi terhadap data Itu dimungkinkan dalam dunia statistik Tapi kalau misalnya kita melakukan falsifikasi data Atau memalsukan data Itu baru tidak boleh Ya Teman-teman hati-hati Manipulasi data boleh Tapi kalau misalnya melakukan falsifikasi Itu beda Falsifikasi artinya kita berbohong Falsifikasi artinya kita memalsukan data Nah ini yang tidak boleh Jadi Dari saat itulah saya suka dengan statistik Sampai sekarang ini Saya bisa bilang bahwa Statistik is still the best lah Kalau lo orang semuanya ingin jadi Bebisnis hebat Lo harus kuasai namanya statistik Ceritanya seperti ini nih Rata-rata Para pemimpin-pemimpin besar Ali-ali strategi Ataupun Apa namanya Para Ini ya Apa namanya Pelopor-pelopor Itu biasanya mereka paham tentang statistik Kayak misalnya Saya itu termasuk orang yang suka Dengan Legenda Cerita-cerita legenda Ataupun cerita-cerita Mitos Gitu kan ya Tapi cerita-cerita sejarah saya suka Gitu kan ya Salah satu cerita sejarah yang saya paling sukai Itu adalah Kalau mungkin Kalau misalnya rekan-rekan semuanya itu Paham Atau pernah mendengar Namanya Romance of the three kingdoms Romance Tiga kerajaan Su Wei Sama Wu Gitu kan ya Itu Salah satu Alistrategi yang paling keren itu Namanya Zuga Kongming Atau Zuga Liang Kita bicara film Kung Fu dulu ya Karena Alih-alih Kung Fu Zaman dulu itu juga statistik juga Itu kan Ya Zuga Liang ini Dia itu bisa memperkirakan Kapan hujan itu tiba Kapan kemarau Kapan kita itu harus menyerang Dengan panah Kapan kita harus Melakukan strategi di air Pada saat dia Mau Melakukan Apa namanya Mau melakukan perang Melawan Tentara Dengan baju zirah Yang lengkap Dia lebih senang Menggunakan Strategi hujan Jadi dia selalu Menanti-nanti hujan itu Karena pada saat hujan Ya Dia bisa Dia bisa memperkirakan Pasti Kalau di daerah-daerah tertentu Gitu kan ya Rata-rata Daerah-daerah tertentu tersebut Itu akan menimbulkan becek Atau becek ya Banyak genangan Penungguan lumpur Dia bisa melakukan penelitian Dia melakukan penelitian Bahwa Daerah-daerah ini Biasanya rata-rata Itu becek Sehingga kalau misalnya Tentara Bertempur dengan zirah Yang lengkap Itu biasanya berat mereka Makanya Kalau misalnya juga liang Biasanya Kalau misalnya Setelah hujan Kena becek Itu Dia menyerangnya dengan Tentara yang zirahnya Itu Baju zirahnya dilepas Atau tidak menggunakan Baju zirah sama sekali Supaya enteng Dan mereka mudah Untuk berdiri Yang dia Yang dia buat Seperti tadi Contoh saya tadi Itu adalah Aplikasi daripada Ilmu statistik Apa yang dia aplikasikan Rata-rata Dia menghitung Oh Dari 10 Dari 10 tempat Ternyata 8 tempat Itu Becek Termasuk dengan Kondisi Pada tempat Yang saat ini Kita lakukan perang ini Pada saat kita sudah Melakukan hal tersebut Kita sudah disebut Sebagai statistik kawan Ada banyak sekali Sebenarnya Aplikasi-aplikasi Dalam statistik Artinya apa Istilahnya Kita tidak pernah Bisa lepas dari Statistik ini sendiri Karena Karena itu Kalau misalnya Kalian ingin jadi Suga liang Kalian ingin jadi Suga komik Gitu kan ya Kalau teman-teman yang Paham yang suka game Atau suka Sejarah Gitu kan ya Pengen jadi Alistrategi yang hebat Kuasai statistik Nanti kalian Akan bisa mampu Mengolah Data yang ada Di alam semesta ini Menjadi suatu Pengetahuan Dan kemudian Nanti kita bisa Membuat suatu Kebijakan dari Data tersebut Pokoknya keren lah Jadi kunci Untuk bisa Apa namanya Mengembangkan Mengilmu pengetahuan Mengembangkan Kebijakan Salah satunya Adalah Kekuatan kita Untuk melakukan Manipulasi Pengolahan data Melalui Statistik Cuma Rata-rata Orang-orang Takut duluan Sama statistik Karena dianggap Statistik itu rumit Enggak rumit Rumit amat sebenarnya Ya Mungkin Karena Pada saat Penjelasan Perkuliahan itu Rumit Jadi rumit Paham gak maksudnya Kalau misalnya kita Serumit atau tidak Itu tergantung Daripada Kita menjelaskan Kadang-kadang ada orang-orang Itu busuk menjelaskan Serumit mungkin Supaya dia Pintar Saya dulu Punya dosen Seperti itu juga Dosennya Pintar benar Kita bilang Pintar Saya sama teman-teman Saya itu bilang Pintar benar Kenapa? Karena Setiap kelih Dia itu menerangkan Suatu konsep Suatu pokok bahasan Saya pasti Gak pernah ngerti Wah keren Itu canggih Sampai kita itu Gak ngerti Sama sekali Dan saya bilang Pintar Jadi Pintar Kena rumit Padahal Sebenarnya Ilmu pengetahuan itu Bisa kita jelaskan Dengan penyederhanaan Karena teman-teman Kalau misalnya Belajar motif Ada yang Itu ya IPA disini ya IPS Kan pernah kita itu Ada rumus panjang Itu berusaha Untuk kita Sederhanakan Artinya apa? Akhirnya Ilmu Yang banyak itu Itu akan Di Harus kalian jelaskan Secara sederhana Bagaimana Bagaimana Einstein Itu menjederhanakan Teori Relativitas Hanya dengan IMC Kuadrat Lo tau gak Kalau misalnya Menghitung IMC Kuadrat itu Itu Papan tulis Sebesar Lapangan bola itu Gak bisa Gak cukup Tapi akhirnya Ter apa namanya Terakumulasi Di Apa namanya Di Disederhanakan Dengan rumus IMC Kuadrat Daripada Einstein Jenisnya Einstein ini Adalah bagaimana Dia mampu Menyederhanakan Ilmu yang begitu rumit Menjadi Hanya Satu baris Itu saja Jadi Keep it simple Demikian juga Dengan statistik Statistik itu Sebenarnya Gampang Kalian tanamkan Dalam pikiran Kalian Gampang kok Dan saya akan Berikan yang Gampang-gampang Dulu Yang susah-susah Itu gampang juga Kalau sesuatu Kita itu Menarik Sesuatu yang Menarik itu Pasti gampang Untuk menguasainya Kalau sesuatu yang Tidak menarik Kita bagaimanapun Susahnya setengah mati Kalau yang tidak menarik Kita pasti susah Benar Saya termasuk orang Yang tidak terlalu suka Berenang Jadi kalau misalnya Tidak suka berenang Tidak tahu saya Kenapa Tidak suka berenang Jadi sampai sekarang Saya tidak bisa Berenang Jadi Serem juga Padahal saya Sering Sering keluar Keluar ke pulau Untuk nyari Objek foto Segala macam Itu tidak bisa berenang Harapan hidup saya Itu sama pelampung Tapi karena saya Menganggap Berenang itu susah Jadinya susah Kalau misalnya kalian Menganggap sesuatu Itu mudah Jadinya mudah Suatu konsep itu Gampang tergantung Pada pikiran kita Nantinya Oke Kita mulai Teman-teman semuanya Ini saya tutup dulu ya Apakah terlihat Rekan-rekan Kelihatan ya Oke Ini learning kalian nih Nanti saya akan Masukkan materinya Ke Kesini Materinya Kesini Nanti ada video Ada judul materi Termasuk juga Bisa upload materi Nanti disini Materi-materinya Ini Oke ya Nanti ya Setelah Perkuliahan ini Semuanya Deskripsi materi Silabus Nanti akan saya berikan Juga di dalam Ini kalian Apa namanya Sistem E-learning Kalian Nah disini Ini kelihatan ya Teman-teman ya WA grupnya saya Yang saya berikan ini Kemarin ya Mudah-mudahan kelihatan sih Jadi semua Yang akses ke E-learning Nanti bisa Bisa gabung Di WA grup kita Oke Oke Nah Ini dia Kita mulai Perkuliahan kita Pada hari ini Mengantar Aplikasi statistik Nah Ini siapa teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Tahu Siapa namanya Max Jelis lah Ini kan ya Max Di sini terlihat nih Ada Dia menjelaskan Tentang suatu data Data yang saling terhubung Dari satu titik Dengan titik yang lainnya Artinya apa Dia berusaha Untuk menerangkan Apa yang namanya Suatu Statistik Suatu Pengukuran Data Yang Termanage Dengan baik Nah Kalau pada saat kita menerangkan Suatu data Dimana itu termanage dengan baik Didapatkan dengan Cara yang Saksama Teliti Dan ilmiah Kita bicara dengan Kita bicara terkait dengan Statistik Disitu Nah ini dia Sini adalah Calperson Teman-teman mungkin asing nih Sama Calperson ini Tapi Kalau orang-orang yang Penggemar statistik Penggemar Apa namanya Melakukan Analisis data Pasti ngerti Calperson ini adalah Bapak Statistik modern Dia yang menulis Ulang kembali Bagaimana Melakukan Metode ilmiah Dengan menggunakan Statistik Dia merangkum kembali Statistik Itu seperti apa Bagaimana pengolahan-pengolahan Terkait dengan data Dia bilang Analah Statistik Is the grammar of science Tau ya Grammar Itu apa ya Tata bahasa Jadi Yang namanya Statistik Itu adalah Dasar Daripada Penataan Akan suatu Ilmu pengetahuan Saya pikir Tidak ada Ilmu pengetahuan Yang tidak membutuhkan Statistik Jadi Kalau misalnya Teman-teman semuanya Masuk ke Ilmu Ekonomi dan Bisnis Untuk menghindari Matematika Mohon maaf sekali Rekan-rekan semuanya Anda tidak akan bisa Lepas dari matematika Dan statistik Kenapa? Karena Kalau misalnya Di ilmu Ekonomi dan Bisnis Kita bicara Dengan data Pada saat Pada saat kita Mendapatkan data Dan Data ini Tentu saja Tidak akan bisa berguna Kalau misalnya kita Olah Yang menjadi Suatu informasi Yang berguna Nantinya Kondisi Kegiatan ini Dimakai sebagai Kegiatan Statistik Atau Ilmu statistik Pengumpulan data Evaluasi Analisis Sampai dengan Visualisasinya Jadi Makanya Hampir semua Durusan lah ya Saya bilang Mau pertanian Mau ilmu komputer Ilmu komputer Ada statistiknya sendiri Ilmu ekonomi Dan bisnis Ada statistiknya sendiri Ilmu akutansi Jelas Itu pasti Kaitan dengan data Pasti statistik Kalau menurut kalian Sastra ini Ya Mungkin Sastra Atau ilmu seni Ada statistiknya Gak teman-teman Ada gak Menurut kalian Ada Gimana ya Kalau misalnya Statistiknya Sastra Menurut kalian Itu seperti apa Kalau misalnya Sastra Atau ilmu seni Tugas statistiknya Gitu kan Kerapatan gambarnya Bukan pak Kenapa Kenapa Kenapatan gambar Oh iya Sekarang kalau misalnya Di Ilmu seni Gitu kan ya Ada namanya Desain komunikasi visual Nah Kalau dalam Desain komunikasi visual Itu Yang namanya Density Itu Pengaruh Ada HD Ada Resolution Dan itu semuanya Kaitannya dengan Statistik Kepadatan Data Data image Gitu kan ya Kalau ilmu budaya Ada gak ya Statistiknya Ada Kira-kira Di Indonesia itu Ada berapa Budaya ya Ada berapa Tarian ya Banyak pak Banyak itu Berapa Banyak pak Banyak itu Sepuluh itu Banyak gak Banyak Bisa dibilang Banyak Sepuluh itu Banyak gak Atau lima itu Banyak gak Banyak Banyak itu Relatif Teman-teman Relatif pak Relatif Kalau misalnya Sepuluh itu Bisa dianggap Sedikit Kalau misalnya Kita bicara Masalah Nilai Dengan Rank Atau skala Sepuluh Sama dengan Seratus Tapi Sepuluh itu Bisa sedikit Kalau misalnya Kita Sepuluh itu Bisa Bisa kita Sebut banyak Kalau misalnya Kita bicara Masalah istri Bayangin aja Istri sepuluh itu Banyak loh Iya kan Jadi Yang namanya Banyak Atau dikit Itu relatif Kayak misalnya Tarian-tarian Di Indonesia Ada berapa Banyak Banyak pak Disitulah Teman-teman Ilmu budaya Menggunakan Statistiknya Oh Indonesia ini Bhinika Tunggalika Ada banyak Sekali Budayanya Ada sekitar Seratus Tiga puluh Dua Budaya Di Indonesia Dengan Lebih dari 573 Tarian-tarian Yang memiliki Varian yang berbeda-beda Masing-masing Varian memiliki Empat Tipe Itu Kalau misalnya Kita bicara Masalah Statistik di ilmu budaya Jadi Saya bisa bilang Yang namanya Statistik itu Pasti akan Diputuhkan oleh Semua Ilmu pengetahuan Mau Sosial Mau Ipah Mau Sastra Jadi Kalau misalnya Kalian Tidak bisa Menguasai Ilmu Satis Kini Sayang Benar Teman-teman Anda Kehilangan Salah satu Bagian Penting Dari Ilmu Pengetahuan Apalagi Bisnis Kalau kita Bicara Masalah Bisnis Kita Bicara Masalah Statistik Apa Coba Statistik Yang Biasa Kita Apa Namanya Kita Cari Di dalam Apa Namanya Di dalam Ilmu Bisnis Contohnya Ini Kalau misalnya Di dunia Di dunia Bisnis Digital Seperti ini Berapa Banyak Pembeli Kita Pembeli Kita Terdiri Dari Gender Apa Paling Banyak Laki-laki Atau Perempuan Kalau Laki-laki Atau Perempuannya Itu Umur Berapa Sampai Berapa Itu Semua Statistik Berapa Link Klik Berapa Jumlah Kampanye Rata-rata Berapa Banyak Biaya Yang Kita Gunakan Untuk Sebuah Kampanye Iklan Berapa Banyak Yang Menggunakan Smartphone Laptop Komputer Dan Media-media Lain Untuk Mengakses Kedalam Bisnis Digital Kita Nah Ini Menarik Juga Ada Ada Mengikuti Jajetin Enggak Keren Siapa David Ya David Ya Kalian Lihat Teman Teman Ini Nanti Yang Kalian Lakukan Analisis Kalau Kalian Di Digital Jelas Kalian Ketemu Ini Keren Ya Serem Ya David Ini Pendapatannya Lumayan Ya Pendapatannya Lumayan Loh 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 Kita Bicara Jajetin Jelilah Oh Saya Kemarin Saya Kemarin Ngelihat Ininya Apa Namanya ROG Duos Keren Bener 90 Juta 90 Juta Tapi Misalnya Kita Beli Dimarai Sama Istri Tapi Saya Pengen Beli Nantilah Satu Ketika Menang Proyek Dulu Saya Dapat Info Dari Jajetin Jajetin Ini Kalau Misalnya Di Country Rank Rank Berapa 50 1 Kalau Di Kategori Teknologi Dia Di Rank 28 Nih Kelihatan Nggak Teman Teman Oh Teman Teman Dia Kira Kira Dari Dari Apa Namanya Dari Channel Youtubenya Dia Itu Dapat Duit Berapa Ya Kira Kira 10 Jutaan 10 Juta 10 Juta Sebulat Setahun Saya Setahu Saya Kalau Youtube Sudah Subscriber Tinggi View Juga Tinggi Kemungkinan Juga Apa Dia Dapat Uang Tinggi Juga Tinggi Itu Berapa Tinggi Itu Bahwa Ukuran Itu Meter Meter Maksudnya Ukuran Itu Penting Kita Nggak Bisa Hanya Bila Tinggi Tinggi Relatif Di Indonesia 170 Tinggi Tapi Kalau Misalnya Di Di Lonegeri Di Eropa Itu Masih Mijet Mijet Itu Pendek Itu Bisa Kalian Kelihatan Seharusnya Estimated Yearly Earnings Sama Estimated Monthly Earnings Paling Rendah Yang Paling Rendah Jajetin Ini Dia Bisa Sebulan 12.000 20.000 Cuma 12.000 Pak Bukan 12.000 Rupiah 20.000 Apa Dollar 12.000 Dollar Paling Rendah Itu 12.000 Dollar 12.000 Dollar Itu Kira-kira Berapa Rupiah Coba Teman-teman Hitung Silahkan Kalikan Kalau Misalnya Kursnya 168 Juta Berapa 168 Juta Wow Lumayan Ya Lumayan Gak Teman-teman Sangat Lumayan Pak Lumayan Pak Untuk beli Bubur Ayam Lumayan Dengan 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 Jumlah Subscriber Berapa Dia Oke 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 Dengan Subscriber Berapa Subscriber Dia Ada Sekitar 7000 7,86 Juta Jelas Ya Jelas Ya Uploadnya Sudah Seribu Seribu Video Gila Coba Teman-teman Gini Teman-teman Jangan Lihat Enaknya Aja David David Ini Lumayan Berdarah-darah Juga Dulu Bener Karena Gak Gampang Loh Ya Nge-upload Seribu Video Tiap Hari Bukan Tiap Hari Sampai Sekarang Punya Seribu Video Itu Gak Gampang Kita Mau Bikin Suatu Video Sukses Tak Mati Dia Bisa Seminggu Sekali Bikin Bikin Video Mungkin Seminggu Dua Kali Tiga Kali Yang Saya Bilang Kemarin Pada Waktu Perkenalan Di Dalam Bisnis Digital Paham Ya Gak Ada Yang Namanya Bisnis Sosial Media Termasuk Salah Satunya Influencer Itu Kerja Sendiri Dia Punya Tim Pasti Makanya Dia Bisa Kejar Produksi Minggu Dua Kali Ataupun Sebulun Empat Kali Hingga Akhirnya Bisa Mengupload Seribu Seribu Video Yang Isinya Adalah Review Daripada Berbagai Macam Jajet Yang Saat Ini Baru Keluar Yang Paling Baru Yang Terupdate Dan 168 Juta Tentunya Bukan Dipakai Sama Dia Sendiri Dipakai Untuk Apa Coba Dipakai Untuk Gaji Anak Buah Anak Ulatnya Tim Kreatifnya Beli Apa Namanya Aksesoris Berbagai Berbagai Macam Pendukung Untuk Videonya Segala Macam Jadi Teman Teman Pada Masuk Dalam Bisnis Digital Harus Berpikir Bahwa Anda Disini Masuknya Bisnis Dan Bisnis Needs A Team Mulai Berpikir Teman Saya Yang Enak Jadi Intim Semana Ya Nah Itu Sudah Mulai Mikir Sekarang Supaya Nanti Rekan Rekan Semuanya Pada Saat Tahun Kedua Tahun Ketiga Sudah Bisnis Yang Keren Mudah 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 Bisa Sama Ketiga Jatin Nah Yang Ingin Saya Tampilkan Disini Adalah Bahwa Hey Statistik Is Al Arwan Nusa Statistik Itu Berada Di Sekitar Kita Dan Kita Tidak Boleh Lengah Akan Hal Itu Jadi Bagi Teman Teman Yang Saat Ini Wah Saya Gak Suka Itu Ngitungan Mulai Belajar Untuk Menyukai Karena Inilah Namanya Hidup Kita Selalu Dikelilingi Oleh Angka Kita Selalu Dikelilingi Oleh Data Dan Untuk Bisa Memanfaat Data Tersebut Menjadi Kompetensi Kita Menjadi Kemudian Kita Kita Harus Tahu Caranya Untuk Mengolahnya Gimana Cara Untuk Mengolahnya Belajarlah Statistik Kuasai Statistika Nanti Kalian Dengan Mudah Hanya Dengan Hitungan Tetak Langsung Paham Kalian Oh Datanya Ini Bagus Datanya Ini Palsu Ini Datanya Ini Menyesatkan Jadi Nanti Anda Bisa Menarik Kesimpulan Untuk Strategi Yang Harus Anda Lakukan Gitu Ah Keren Satistik Ya Perlu Nggak Sukaan Saya Dan Menariknya Adalah Dunia Statistik Sekarang Sangat Sangat Dinamis Sekali Berbagai Macam Alat Berbagai Macam Teknologi Berusaha Untuk Membantu Kita Memahami Data Statistik Yang ada Di Sekitar Kita Dulu Apa Yang Nggak Tahu Itu Nih Contohnya Dulu Itu Susah Untuk Bisa Untuk Bisa Tahu Bagaimana Suatu Website Itu Berapa Banyak Orang Yang Datang Ke Website Kita Sekarang Itu Gampang Benar Ada Link Ada Bahkan Biaya Untuk Untuk Apa Namanya Biaya Untuk Iklan Kita Itu Kan Kalau Misalnya Di Boncos Ini Kalau Misalnya Iklan Kita Bocor Apa Ya Bahasa Boncos Itu Ada Yang Tahu Nggak Ya Kalau Kita Biasanya Ngang Nganggep Seperti Ini Kalau Misalnya Iklan Kita Kita Sudah 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 Ngeluarin Duit Banyak Tapi Ternyata Yang Ngeklik Dikit Itu Boncos Namanya Artanya Orang Tertarik Sama Iklan Kita Dan Itu Bisa Ketahuan Kita Sudah Habis 1,3 Juta Dapat Apa Namanya Dapat Kliknya Itu Ternyata Cuma Ada 100 Itu Mendingan Harus Ada Suatu Di Evaluasi Kalau Misalnya 1,3 Cuma Dapat 100 Itu Boncos Beneran Itu Bocor Itu Dan Efek Tidak Efektif Nah Makanya Kalau Misalnya Saya Agak Kesulitan Juga Kalau Misalnya Saya Iklan Di Koran Di Koran Itu Serem Kita Tidak Tau Kita Ngeluarin 500 Ribu Kira-kira Ada Yang Baca Ya Mudah-mudahan Ada Yang Telepon Kita Nggak Ngerti Gitu Kan Ya Berapa Orang Yang Mengakses Iklan Kita Tiba-tiba Ada Telepon Alhamdulillah Satu Dua Itu Baru Tapi Kalau Sekarang Bisa Ketahuan Berapa Klik Link Kalau Misalnya Bahkan Sekarang Berapa Banyak Yang Menghubungi WA Kita Atau Menghubungi Nomor Kita Juga Bisa Kelihatan Yang Menarik Lagi Kalau Misalnya Pakai Nanti Digital Marketing Kita Bicara Masalah Remarketing Dan Retargeting Data Dari Link Ini Bisa Kita Gunakan Dan Semuanya Kita Bicara Mas Statistik All Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Saya Ceritakan Tadi All Tentang Terkait Dengan Statistik Data Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Bisa Kita Olah Ini Semuanya Diolah Bisa Kita Visualisasikan Tinggal Jadi Informasi Rangkuman Informasi Untuk Bisa Kita Lakukan Semacam Membuat Suatu Strategi Bahkan Kalau Misalnya Kita Mampu Jadi Satri Kita Jadi Sugel Yang Modern Di Era Digital Keren Juga Kan Kalau Tau Ya Gimana Cara Dapat Datanya Baca Datanya Olahnya Sama Dengan Memvisualisasikan Nah Ini Dia Tak Kenal Maka Sayang Saya Selalu Bilang Kita Harus Tahu Terlebih Dahulu Definisi Karena Kalau Misalnya Kita Tahu Definisinya Kita Tahu Apa Yang Kita Ukur Kita Tahu Apa Itu Konsepnya Maka Kita Tahu Apa Yang Kita Pelajari Rata Rata Para Mahasiswa Itu Kesulitan Untuk Memahami Statistik Karena Mereka Tahu Apa Itu Statistik Jadi Dianggapnya Bahwa Statistik Rumit Padahal Tidak rumit Rumit Padahal Ini penting Padahal Ini Akan Jadi Pekerjaan Kalian Kalian Keluar Nanti Bekerja Ataupun Kalian Nanti Melakukan Usaha Kalian Pasti Nantinya Akan Berputar Dengan Data Statistik Mau Kerja di Uang Mau Kerja di UMKM Kerja di Pemerintahan Pemerintahan Apalagi Butuh Yang namanya Data Statistik Sebentar Saya Nge-charge Dulu Oke Butuh Yang namanya Data Statistik Statistik Ini Ada Dua Ini Agak Beda Saya Bilang Ada Statistik Ada Statistika Jadi Kalau Statistik Ini Kaitan Dengan Data Kalau Statistika Itu Kaitan Dengan Ilmu Apa Statistik Statistik Adalah Data Yang Diperoleh Dengan Cara Pengumpulan Pengolahan Penyajian Dan Analisis Sebagai Sistem Yang Mengatur Keterkaitan Antara Unsur Dalam Penelenggaraan Penyajian Dan Interpretasi Data Jadi Intinya Adalah Statistik Ini Merupakan Suatu Data Yang Kita Proleh Melalui Pengumpulan Dari Unsur Unsur Di Sekitar Kita Kemudian Kita Olah Kita Sajikan Kemudian Kita Analisis Sebagai Suatu Sistem Dimana Data Satu Dengan Data Yang Lainnya Terkait Antara Satu Yang Yang Lainnya Sehingga Nanti Menimbulkan Interpretasi Tersendiri Oh Ternyata Kita Kita Berusaha Untuk Mengumpulkan Data Pergerakan Harga Saham BBRI Dari Sekitar Dua tahun Terakhir Pergerakannya Antara 7000 Sama dengan 9000 Antara 12000 Sama dengan 18000 Yang Menarik Adalah Dulu Kemarin Itu Saya Coba Lihat Gini kan BBR Ini Sempat Turun BBR Itu Bank BRI Saham Bank BRI Itu Sempat Turun Pada Waktu Masa Pandemi Jadi Ini Menarik Ini 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 Sebenarnya Nanti Masuk Dalam Fintech Kalau Ini Yang Namanya Keterkaitan Antardata Bahwa Kalau Misalnya Pandemi Tiba-tiba Ada pandemi Banyak Orang Yang Terkena Pandemi Di Indonesia Sehingga Akibatnya Adalah Indonesia Menerapkan PSBB Indonesia Menerapkan PPKM Hal Ini Mengakibatkan Banyak Sekali Lebih Dari 7000 UMKM Dan UKM Dan Lebih Dari 253 Perusahaan Yang Ada Di Indonesia Itu Terdampak Oleh Pandemi Karena Harus Merumahkan Karena Harus Beberapa Menghentikan Produksinya Beberapa Mengalami Kesulitan Untuk Penanaannya Sehingga Akhirnya Berimpak Kepada Bank-bank Yang ada Di Indonesia Salah satunya Adalah Bank BRI Sehingga Saham Mereka Sekitar Bulan Maret Sampai Dengan Agustus 2020 Mengalami Penurunan Yang cukup Lumayan Menurunannya Bisa Sampai Dengan 70% Bisa Sampai Dengan 60% Gitu Kan Pada Saat Itu Apa Yang Anda Harus Lakukan Yang kita Lakukan Adalah Seharusnya Pada Bulan Maret Sampai Dengan Bulan Juli Kita Beli Itu Sama Sahab Kenapa Karena Karena Kalau Menurut Saya Dalam Investasi Adalah Investasilah Pada Saat Atau Investasilah Di masa Pandemi Investasilah Di masa Resesi Dan Make it Make a bet Atau Dan selalu Beli Selalu Beli Saham Saham Raksaksa Karena Raksaksa Ini Pasti Akan Bangkit Kembali Serem Ya Integra Statistik Men Karena Apa Kita Bisa Melihat Pola Yang Namanya Perusahaan Besar Itu Pasti Bangkit Kembali Kita Bisa Melihat Polanya Dia Turun Sebentar Tapi Nanti Naik Lagi Dan Kita Ambil Juga Data Kualitatif Lain Apa Coba Data Kualitatif Lain Ya Nggak Mungkin Pemerintah Membiarkan BR Itu Bangkrut Bener Nggak Teman Teman Ya Nggak Pasti Nanti Naik Lagi Jadi Jarang Jarang Yang Namanya BCA Atau BR Itu Turun Biasanya Naik Terus Cuma Pada Waktu Kemarin Sekitar Maret Sampai Juli Itu Turun Terus Harusnya Kita Beli Saya Beli Juga Itu Waktu Itu Lumayan Habis Tiba Tiba Sekitar Bulan Januari Naik Januari Februari 2021 Maret April Naik Tiba Tiba Kita Terserah Lo Mau Simpan Atau Jual Misalnya Mau Dapat Gain Kita Simpan Mau Dapat Spread Sudah Kita Jual Itu Yang Namanya Statistik Saling Terhubung Antara Jumlah Pandemi Antara Pandemi Antara Jumlah Bank Jumlah UMKM Dan Kemudian Harga Sahab Lo Orang Gak Mungkin Bisa Paham Itu Kalau Misalnya Gak Paham Statistik Keren Kan Itu Namanya Statistik Nah Ilmu Untuk Bisa Mengumpulkan Data Mengolah Data Menyajikan Data Menganalisis Itu Namanya Statistik Disini Saya Ceputkan Bahwa Ilmu Statistika Adalah Ilmu Tentang Bagaimana Cara Mengumpulkan Data Mengolah Data Menyajikan Data Menganalisis Dengan Sejumlah Instrumen Dengan Cara Dengan Berbagai Macam Alat Hingga Menghasilkan Kesimpulan Bahkan Hingga Rekomendasi Berdasarkan Analisis Dan Kesimpulan Tersebut Itu Yang Namanya Statistika Loh Orang Tidak Bisa Menguasai Ini Rugi Bener Kalian Tidak Bisa Mengumpulkan Data Tidak Bisa Mengolah Tidak Bisa Menyajikannya Tidak Bisa Menganalisis Dan Tidak Bisa Meninterpretasi Atau Menerjemahkan Data Yang Disiplin Kita Sayang Benar Teman Sayang Benar Makanya Dalam Dalam Dunia Bisnis Statistika Itu Penting Supaya Kita Bisa Mengolah Statistik Paham Ya Perbedaan Statistik Sama Statistika Oke Sampai Disini Ada Yang Ditanyakan Ini Baru Dasar Pak Pak Izin Pak Saya Mau bertanya Pak Ya Silahkan Mbak Jadi Kan Kalau Misalnya Itu Kan Kita Belajar Statistik Statistika Ya Pak Ya Nah Kalau Misalnya Emang Kita Sudah Faham Statistik Tersebut Kalau Misalnya Kita Mau Berlari Ke Suatu Bisnis Online Atau Digital Marketing Yang Lain Yang Satoh Dinomu Pak Kan Itu Kan Sistemnya Melalui Menganalisis Statistik Pak Dari Sebelumnya Kita Menganalisis Pasar Yang Ada Pasar Online Nah Kalau Misalnya Kita Sudah Paham Itu Berarti Kita Gampang Untuk Memah Memahami Pasar Tersebut Ya Pak Jadi Kita Bisa Memahami Statistik Tersebut Kan Iya Bener Binomo Kamu Itu Kan Ya Tapi Hati-hati Kamu Juga Binomo Itu Kan Itu Kan Kalau Enggak Itu Kurensi Untuk Analisis Forex Kalian Tau Bagaimana Kalian Bisa Tau Nggak Besok Forex Itu Naik Apa Turun Terus Orang-orang Itu Bilang Jual Jual Nanti Naik Atau Turun Nanti Turun Itu Gimana Mungkin Dia Udah Analisis Pak Artinya Apa Yang Dia Analisis Adalah Menggunakan Data Data Masa Lalu Nanti Ngeliat Dia Trendnya Kira Kira Nanti Dia Bisa Meramalkan Nanti Trendnya Ini Akan Naik Atau Turun Pertanyaannya Adalah Jembar Atau Fadlet Kalian Bisa Nggak Melakukan Kegiatan Peramalan Jadi Dukun Jadi Dukun Kan Dukun Kan Ngeramal Nanti Kamu Itu Akan Punya Jodoh Rambutnya Panjang Matanya Belok Kulit Kuning Langsat Edukun Itu Ahli Statistik Benar Kenapa Dia Bisa Memperkirakan Pasien Pasien Yang Dateng Ke Dia Itu Rata Rata Akan Bicara Masalah Apa Goib Goib Enggak Goib Enggak Goib Mereka Bicara Masalah Statistik Probabilistik Biasanya Kalau misalnya Nih Lo Lihatlah Ya Gitu kan Para Peramal Peramal Adity TV Itu Yang Biasa Dibicarakan Apa Coba Malam Tentang Apa Tentang Jodoh Biasanya Membanyakan Enggak Enggak Biasanya Kalau misalnya Tahun Baru Itu Biasanya Ada Peramal Yang Keluar Di TV Dia bilang Gini Nanti Di tahun 2022 Masih Akan Banyak Perceraian Antara Perceraian Di kalangan Artis Nanti Akan Ada Akan Ada Orang Besar Yang Meninggal Dunia Nanti Di Indonesia Akan Ada Beberapa Kecelakaan Yang Merenggut Banyak Nyawa Kayak Gitu Gak Biasanya Kata Katanya Oh Itu Orang Statistik Kenapa Coba Karena Tiap Tahun Mesti Ada Artis Yang Cerai Kena Tiap Tahun Pasti Ada Kecelakaan Karena Tiap Tahun Pasti Ada Orang Besar Yang Sudah Tua Meninggal Ataupun Kecelakaan Statistik Bukan Itu Cuma Orang Nganggep Nggak Paham Statistik Wah Hebat Ya Beneran Ada Orang Besar Yang Meninggal Kenapa Kiamat Kiamat Hey Men Kiamat Kiamat Adalah Nature Alam Ada Awal Ada Akhir Bener Nggak Ada Awalnya Pasti Ada Akhirnya Jadi Yang Namanya Kiamat Pasti Yang Namanya Mati 100% Membuktikan Bahwa Semua Orang Pasti Mati Bener Nggak All Statistik Jadi Kalau Misalnya Si Akbar Ini Dateng Ketukang Nujung Kira-kira Jodoh Saya Siapa Ya Dia Punya Primbon Primbon Tau Nggak Artinya Primbon Itu Semacam Almanak Isinya Adalah Kalau Orang Yang Seperti Akbar Ini Kulit Hitam Manis Ngomong Itu Berani Biasanya Jodohnya Seperti Apa Dia Punya Itu Statistik Saya Belajar Dari Dia Regresi Dia Disebut Sebagai Sniper Dia Memang Pinter Si Oh Pinter Pinter Beneran Bukan Orang Pinter Dukun Pinter Beneran Dia Orang Elektro Karena Kita Dulu Mahasiswa Susah Komputer Nggak Punya Motor Nggak Punya Yang Kita Bisa Beli Cuma Sepeda Jadi Kita Perlu Yang Namanya Istilah Perlu Survive Survive Kita Pendapatan Saya Sniper 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 Togel Sniper Nomor Dia Bener Jadi Dia Bisa Menggunakan Regresi Itu Meramalkan Kira-kira Dua Angka Yang Keluar Pada Saat Ini Apa Namanya Pada Saat Nanti Keluar Pengumumannya Saya Pernah Masang Sama Dia Juga Lagi Cekak Masang Nanti Dia Ngasih Beberapa Alternatif Nomor Dia Ini Beli Ini Kemungkinan Besar Keluar Seperti Ini Polanya Ada Dan Semuanya Dihitung Pagi Asistik Asistik Statistika Probabilitas Kita Sebutnya Sniper Kenapa Tiap kali Dia Malin Angka Sering Sering Ininya Sering Tembusnya Kalian Ingin Jadi Jagotogel Eh Enggak Ya Jangan Ada Ahli Statistik Kenapa Karena Seperti Binomo Kita Bisa Meramalkan Kapan Harga Turun Atau Naik Nanti Tekniknya Namanya Forecasting Atau Peramalan Itu Satu Buku Sendiri Untuk Meramalkan Mama Lorenz Kemungkinan Besar Dia Belajar Buku Itu Suka Ketawa Ketemu Acara TV Nanti Akan Ada Artis Artis Terkenal Indonesia Yang Meninggal Dunia Benar Benar Tidak Pohong Dia Tidak Pohong Tidak Pohong Nanti Masih Akan Ada Kecelakan Besar Di Indonesia Benar Tidak Pohong Karena Satis Statistik Pasti Ada Kecelakan Besar Kemarin Kemarin Itu Tahun 2020 Kemarin Akhir Itu Kan Ini Saya Bisa Meramalkan Bahwa Pandemi COVID-19 Masih Akan Panjang Diderita Oleh Indonesia Benar Tapi Tidak Perlu Peramal Dan Tidak Perlu Ilmu Gawai Untuk Tahu Itu Cukup Ilmu Statistik Benar Tidak Teman Jadi Pertanyaan Akbar Tadi Bisa Nanti Ada Macem Apa Namanya Ilmu Peramalan Yang Mungkin Bisa Kamu Pelajari Nantinya Ilmu Peramalan Itu Di Saham Atau Di Forex Kamu Kalau Saya Tidak Main Forex Forex Agak Susah Untuk Meramal Jin Perlu Lebih Kuat Masalah Kalau Saya Lebih Saham Memang Jin Itu Maksud Faktor Faktor Variable Lain Agak Susah Tentukan Kamu Bisa Menggunakan Teknik Namanya MA Moving Average Ataupun MA Exponential Moving Average Nanti Kita Akan Pelajari Di Aplikasi Statistik Ternyata Di Sekarang Ini Ada Nanti Untuk Peramalan Jadi Teman-teman Siap-siap Untuk Jadi Dukun Nanti Dukun Statistik Ada Pertanyaan Di Sini Panjang Ya Kita Ini Ternyata Perkenalan Namanya Juga Oke Saya Lanjutkan Rekan-rekannya Saya Agak Cepat Agak Cepat Cepat Ya Pak Izin Off Kan Oke Ini Bagus Izin Statistik Dan Statistik Datanya Yang kita Kumpulkan Statistik Adalah Ilmunya Kelihatan Rekan-rekan Semua Halo Halo Suara saya Dengar Oke Berikutnya Ini Konsep Dasarnya Teman-teman Ya Statistik Nanti Kita Gunakan Untuk Apa Untuk Mengumpulkan Data Kemudian Mengusun Data Menyajikan Data Kemudian Kita Analisis Dengan Berbagai Macam Metode Tertentu Nah Metodenya Macam-macam Kalau misalnya Teman-teman Ingin Mengetahui Keterhubungan Antara Satu Variable Dengan Variable Yang lain Atau Antara Data Satu Dengan Data Yang lain Antara Kematian Artis Sama Harga Saham Gitu Kan Ya Siapa Tau Loh Ya Banyaknya Artis Yang Meninggal Itu Bisa Mempengaruhi Harga Saham Itu Bisa Menggunakan Regresi Atau Meramalkan Penjualan Kita Nanti Di Tahun 2022 2023 Dengan Menggunakan Data 2020 2021 Dan 2019 Itu Kalian Bisa Menggunakan Moving Average Experiential Ataupun Dengan Menggunakan Regresi Caranya Macam-macam Tapi Bukan Hanya Ramalan Aja Macam-macam Sebenarnya Untuk Bisa Apa Namanya Menyajikan Atau Menganalisis Data Dengan Statistika Ya Contohnya Kayak tadi Misalnya Seperti Ini Visualisasi Datanya Ini adalah Visualisasi Data Tidak 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 Ada Hubungan Dengan Ramalan Tidak Ada Hubungan Dengan Mengambil Keputusan Ini Tidak Hubungan Ini Ini Murni Namanya Deskriptif Namanya Statistika Deskriptif Hanya Menggambarkan Kondisi Di Suatu Titik Tertentu Menggambarkan Kondisi Penjualan Pada 8 Juli 11 Juli 11 Juli Itu Seperti Apa Ini Macam Macam Cara Untuk Bisa Memolak Dan Setelah Kita Analisis Kita Harus Bisa Menginterpretasikan Data Tersebut Artinya Apa Oh Kita Harus Menginterpretasikan Kalau Misalnya Grafiknya Seperti Ini Gitu 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 Grafiknya Seperti Ini Ini Turun Apa Naik Kalau Misalnya Turun Pun Kita Harus Tahu Faktor Faktor Yang Menyebabkan Turun Seperti Apa Makanya Kita Harus Cari Faktor Faktor Apa Saja Kita Kumpulkan Data Kembali Gitu Nah Makanya Nanti Di dalam Statistik Itu Ada Dua Konsepnya Yang Pertama Adalah Statistik Deskriptif Dan Yang Kedua Namanya Statistik Inferensi Gak Usah Bingung Teman Teman Apa Statistik Deskriptif Kalau Statistik Deskriptif Itu Deskriptif Namanya Tentu Saja Seperti Namanya Deskriptif Deskripsi Gambaran Dia Hanya Memberikan Gambaran Kondisi Penjualan Sekarang Terus Kemudian Berapa Link Berapa Dana Yang Kita Habiskan Berapa Banyak Pria Dan Wanita Yang Mengonsumsi Produknya Kita Berapa Banyak Pelajar Profesional Guru Dosen Yang Membeli Produk Kita Itu Namanya Statistik Deskriptif Yang Artinya Apa Dia Hanya Menggambarkan Suatu Kondisi Tertentu Dari Suatu Data Hanya Gambarin Aja Pada Suatu Titik Tertentu Kayak Gini Tadi Ini Ini Adalah Deskriptif Paham Ya Ini Hanya Gambarin Aja Oke Tapi Ada Juga Namanya Statistik Inferensi Setelah Data Dikumpulkan Nanti Dilakukan Berbagai Macam Metode Statistik Dianalisis Nanti Terdapat Uji Hipotesis Kemudian Kita Lakukan Interpretasi Habis Itu Kita Simpulkan Nih Uji Hipotesis Ini Sebenarnya Kita Bicara Masalah Hipotesis Hipo Dan Tesis Hipo Itu Lemah Tesis Ini Konsep Atau Pengetahuan Yang Lemah Artinya Apa Kita Berusaha Untuk Membuat Suatu Dugaan Kira-kira Data Tersebut Menunjukkan Hal Apa Artinya Kayak Gini Nih Oh Tadi kan Hanya Gambaran Saja Oh Gambaran Kondisi Penjualan Seperti Apa Kalau Sekarang Ini Agak Lebih Advanced Artinya Apa Kita Harus Menuga Apakah Data Tersebut Nanti Naik Atau Turun Atau Nanti Kita Harus Menyimpulkan Kira-kira Trend Di Tahun 2022 Itu Mau Bisnis Apa Itu Namanya Inferensi Atau Pengambilan Kesimpulan Pada Saat Kita Harus Mengambil Suatu Kesimpulan Pada Saat Kita Harus Mengambil Suatu Kebijakan Itu Namanya Statistik Inferensi Kalau Statistik Deptif Itu Lebih Banyak Kita Menggambarkan Pada Saat Itu Saja Bentuknya Contohnya Seperti Apa Nanti Kita Akan Lalui Kita Akan Pelajari Di Pertemuan Berikutnya Tapi Intinya Seperti Tadi Jadi Ada Statistik Yang Menggambarkan Pada Kondisi Tertentu Dan Ada Statistik Untuk Mengambil Kebijakan Atau Kita Akan Memberikan Kesimpulan Tertentu Tentunya Dengan Melalui Uji Uji Statistik Dan Memuji Hipotesis Kita Akan Belajar Hipotesis Itu Apa Dan Tentu Saja Semua Kegitan Statistik Ini Ada Gunanya Nah Masing-masing Ilmu Pengetahuan Bidang Ilmu Atau Bidang Organisasi Itu Pasti Menggunakan Statistik Dengan Berbagai Macam Kegunaan Atau Berbagai Macam Manfaat Kalau Bisnis Tentu Saja Mereka Berusaha Menggunakan Statistik Untuk Meningkatkan Penjualannya Untuk Meningkatkan Brand Image Kalau Misalnya Perguruan Tinggi Tentu Saja Tentu Saja Menggunakan Statistik Untuk Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Yang Mendaftar Di Perguruan Tingginya Meningkatkan Jumlah Jurnal Ilmiahnya Jumlah Penelitiannya Jumlah Teknologi Yang Dihasilkannya Jadi Itulah Pentingnya Daripada Statistik Itu Dan Intinya Kalian Nanti Akan Belajar Bagaimana Mengumpulkan Data Bagaimana Menyusun Data Bagaimana Menyajikan Data Dan Kemudian Menganalisis Data Dengan Metode Tertentu Kita Ajar Tekniknya Dan Bagaimana Kita Menginterpretasikan Hasil Analisis Tersebut Apakah Itu Hanya Sebagai Gambaran Saja Apakah Nanti Sebagai Untuk Menyimpulkan Trend Kedepannya Bagaimana Apakah Terhubungan Dengan Antara Satu variable Dengan variable Yang lain Seperti Apa Demikian Kompleksnya Statistik Ini Sehingga Nantinya Kalau Kalian Bisa Menguasainya Saya Pikir Kalian Akan Dibutuhkan Banyak Orang Atau Banyak Perusahaan Karena Gak Gampang Orang Itu Untuk Jadi Statistikawan Atau Pengolah Data Gak Gak Banyak Saya Bisa Bila Bahwa Tidak Banyak Orang Yang Punya Kemampuan Strategis Untuk Mengolah Data Sehingga Menghasilkan Suatu Kebijakan Yang Strategis Rata Rata Orang Orang Hanya Mengambil Strategi Karena Apa Karena Intuisinya Dia Itu Bagus Intuisinya Tapi Kalau Misalnya Hanya Berhasilkan Intuisi Terus Tanpa Ada Datanya Tentu Saja Itu Namanya Gambling Padahal Sekarang Gambling Pun Itu Ada Statistiknya Ada Statistiknya Teman-teman Casino Kalau Misalnya Di Las Vegas Casino Itu Semuanya Statistik Berapa Banyak Bandar Harus Mengerak Keuntungan Berapa Banyak Bandar Harus Memberikan Keuntungan Kepada Apa Namanya Kepada Pelanggan Yang Masuk Kedalam Casino Tersebut Supaya Nanti Pelanggan Tidak Tidak Kampong Itu Statistiknya Ada Sendiri Karena Saya Pernah Baca Buku Judulnya Namanya Statistik For Casino Serem Serem Untuk Judi Tapi Tidak Saya Pelajari Nanti Dosa Nantinya Khusus Untuk Teman-teman Di S1 Nanti Teman-teman Kalau Misalnya Belajar Metodologi Penelitian Pasti Akan Digunakan Yang namanya Statistik Kenapa Kenapa Gini Gini Teman-teman Ada Bedanya Ada Yang Tahu Bedanya S1 Sama D3 Tidak Silahkan Teman-teman Ada Bedanya S1 Sama D3 Tidak Bedanya Sarjana Dengan Diploma Kalau Diploma Itu Ruang Lingkup Mereka Fokus Ke Misalkan Satu Eksakta Seperti Fokus Ke Kejuruannya Atau Praktek Kalau Sarjana Ini Dia Fokus Ke Misalkan Kedua Eksak Atau Tentang Teorinya Dulu Baru Bisa Lanjut Ke Makanya Ada Yang Namanya Jenjang Yaitu S2 Hasil S1 Oke Yang Lain Ada Yang Tahu Silahkan Ini Teman-teman Harus Tahu Kalian Beneran Masuk Ke S1 Beneran S1 Atau Jangan Jangan Kalian Sebenarnya Caranya D3 Jangan Jangan Pengennya S2 Atau S3 Ayo Teman-teman Silahkan Saya Senang Kalau Teman-teman Aktif Mumpung Diberikan Kesempatan Untuk Memberikan Pendapat Ayo Tidak Masalah Salah pun Tidak Tidak Ada Lagi Bedanya S1 Sama D3 Ya Silahkan Kemungkinan Sama Juga Seperti Yang Tadi Andri Juga Kalau Setahu Saya S1 Itu Dia 60% Sekitar 60 Dia Teori 40% Praktek Kalau D3 60% Praktek Praktek Kalau D3 Lebih Ke Praktek Dalam Hal Pejuruannya Seperti Itu Oke Rata-rata Teman-teman Sudah mengerti Semua Sebenarnya Bedanya S1 Sama D3 Cuma Ada Beberapa Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Semakin Kalian S-nya Nambah Semakin Teoritis Anda Jadi Kalau Misalnya S2 Itu Itu Pak Oh Sari Oke Sebenarnya Rata-rata Rakan-rakan Semuanya Sudah Paham Bedanya S1 Sama Di Rumah Tapi Ada Sesuatu Hal Yang Perlu Saya Sampaikan Semakin Tinggi S-nya S2 S3 S4 S5 Semakin Teoritis Anda S3 Itu Nanti Kalian Belajar Itu Bukan Implementasi Atau Praktek Tapi Kalian Akan Belajar Filsafat Membayang Filsafat Tentang Ilmu Pengetahuan PhD Iya PhD Maka Ini Philosophy Philosophy of Doctors Philosophy Bagaimana Ilmu Pengetahuan Itu Dicari Saya Jangan Kebayang Itu Belum S3 Gini Kan Ya Jadi Kalau Misalnya Ngobrol Sama Dokter Dokter Yang Philosophy Of Doctor Rettel Semua Tentang Filosofi Ilmu Pengetahuan Jadi Kalau Misalnya S1 Itu 70% Teori S2 Itu Bisa 80% Teori S3 95% Teori Semua Bahkan Beberapa 100% Teori Jadi Intinya Seperti ini Teman-teman Benar itu Kalau Diploma Lebih Banyak Ke Kejuruannya Jadi Diploma Siap Kerja Jadi Kalau Teman-teman Ingin Siap Kerja Lulus Langsung Kerja Ke Diploma Kalau S1 Apa S1 Itu Siap Untuk Berinovasi Kenapa Yang dikembangkan Adalah Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Itu Berkembang Inovasi Itu Berasal Dari Pengembangan Ilmu Pengetahuan Yang Dilengkapi Dengan Implementasi Di Lapangan Makanya Ada Teori Ada Praktek Teori Ini Untuk Ilmu Pengetahuannya Praktek Untuk Bisa Uji Coba Pengembangan Inovasinya Itulah Kenapa Istilahnya Seperti Ini Ada Space Space Tentu Ini Adalah Lapangannya D3 Ini Adalah Lapangannya S1 S2 D3 Ini Dia hanya bisa kerja Tidak Dituntut Untuk Mengembangkan Yang dituntut Mengembangkan Siapa S1 Strata Strata 1 2 Atau 3 Kalau Kalian ingin Menciptakan Inovasi Masuk Ke S1 Kalau Kalian ini Bekerja Masuk Ke D3 Mana yang Lebih Bagus Dua-duanya Saling Membutuhkan Karena Bagus-bagus Prakteknya S1 Lebih Bagus Prakteknya D3 Tapi D3 Hanya bisa kerja Dia tidak dibekali Bagaimana Mengembangkan Ilmu pengetahuan ini Sendiri Karena itu Butuh Namanya S1 Makanya Rata-rata S1 Managerial Kenapa Karena dia Punya kemampuan Untuk Mengembangkan Suatu Manajemen Suatu Bisnis Mengembangkan Suatu Model Melalui Apa caranya Dengan Metode-metode Ilmiah Yang sahih Teruji Secara Statistik Itu Kekuatan Kalian Kalian Tidak Mungkin Menang Lawan D3 Kalau Hanya Belajar S1 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 Kalau kita bicara Masalah praktek Tapi kalau misalnya Bicara masalah Inovasi Keberanian Untuk Mengembangkan Pendapat Keberanian Untuk Bisa Menginfluens Orang Mempengaruhi Orang Itu Kalian S1 Makanya Kalau dalam Kelas Di S1 Aktiflah Teman-teman Tanyalah Ungkalkan Pendapat Kalian Buat Ide-ide Gila Karena Itu tugas Kalian Kalau Kalian Tidak Gila Di S1 Nanti Kalian Kalah Sama D3 D3 Kalau Misalnya Dia Tidak Paham Untuk Cara Kerja Bagaimana Mengerjakannya Tidak Terampil Untuk Bekerja Dia Kalah S1 Kalau Kalian Tidak Menguasai Metode Ilmiah Kalian Sama Seperti AD3 Kalau AD3 Dia Hanya Tau Teorinya Aja Bagaimana Cara Melakukan Yang Tidak Bisa Melakukannya Kalian Sama S1 Makanya Sebenarnya Batas Antara Serata Itu Beda-beda Kenapa S1 Gajinya Lebih Tinggi Karena Dia Mampu Mengembangkan Cuma Tidak Tau Kenapa Tiba-tiba Sekarang Perusahaan Memperlakukan S1 Sebagai D3 Sekarang Jadi Supaya Tidak Untuk Mendapatkan Bayaran Lebih Banyak Akhirnya Orang-orang Itu Naik Ke S2 Nanti Satu Ketika S2 D3 Juga Sorry Jadi Itu Batas-batasnya Jadi Pastikan Teman-teman Kalau Di Kota-kota Besar Mereka Sudah Tahu Batasnya S1 Sama D3 Makanya Kalau Teman-teman Lihat Wawangan Kerjaan Dibutuhkan D3 Dibukan Diploma Karena Pasti Itu Kaitannya Dengan Kerja Teknis Di lapangan Kerja Apa namanya Ya Kaitannya Dengan Praktek Di lapangan Tapi Rata-rata Kalau Mereka Buka MT Manajemen Training S1 Biasanya Biasanya Diputer Antara Satu Bagian Bagian Dimasukin Ke Keuangan Masukin Ke Operasi Ke Sales Ke Marketing Ke Administrasi Ke Macem-macem Muter Kenapa Mereka Disuruh Untuk Belajar Semua Bagian Sehingga Nanti Akhirnya Mengumpulkan Suatu Variable Terentu Untuk Dianalisis Dan Mengembangkan Suatu Konsep Baru Itu S1 Tentu S1 Pengembangan Konsep Baru Tersebut Nah Kembali Lagi Ke Materi Saya Kalian Nanti Sebagai S1 Harus Belajar Bagaimana Caranya Mengembangkan Suatu Ilmu Pengetahuan Suatu Inovasi Dengan Metode Ilmiah Caranya Bagaimana Yang Pasti Adalah Inovasi Ataupun Ilmu Pengetahuan Itu Hadir Karena Ada Suatu Masalah Makanya Kita Perlu Merumuskan Masalahnya Apa Untuk Bisa Menelesaikan Masalah Ini Kita Perlu Baca Buku Teori Atau Kita Melihat Dari Kondisi Lapangan Kita Melakukan Studi Literatur Ya Lihat Baca Baca Buku Kita Baca Baca Jurnal Baca Baca Jurnal Itu Biasanya Isinya Berkait Dengan Ilmu Pengetahuan Pada Saat Ini Yang Paling Canggih Nanti Kita Coba Untuk Menjelesaikan Masalah Tersebut Nah Untuk Menjelesaikan Masalah Tersebut Kita Habis Baca Buku Ini Kita Sudah Mulai Menduga Duga Membuat Dugaan Ketanya Dengan Teori Ini Atau Dengan Metode Ini Saya Bisa Menjelesaikan Masalah Ini Sehingga Nanti Menghasilkan Suatu Inovasi Baru Pada Saat Kita Melakukan Duga Kita Melakukan Hipotesis Indah Ya Dunia Ilmiah Itu Ya Ada Alurnya Setelah Kita Menduga Hipotesis Ini Oh Kelihatannya Teori Ini Atau Metode Ini Bisa Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Diadap Masyarakat Tapi Untuk Bisa Membuktikan Apa Dugaan Saya Hipotesis Saya Atau Teori Yang Sudah Saya Kembangkan Saya Perlu Ngumpulin Data Setelah Saya Kumpulkan Saya Olah Kemudian Saya Uji Dengan Beberapa Teknik Analisis Alat Alat Analisis Kemudian Menginterpretasikannya Dan Mengambil Kesimpulan Disitulah Peranan Statistik Makanya Kalau misalnya Teman-teman S1 Yang namanya Statistik itu Penting Hampir Semua Jurusan Program Studi Itu Pasti Punya Yang namanya Pembelajaran Statistik Kenapa Untuk Mendukung Untuk Mendukung Kita Dalam Membuktikan Dugaan Atau Inovasi Kita Apakah Gojek Apakah Nadiem Makarib Itu Menggunakan Metode Ilmiah Dalam Membuat Gojek Jelas Dia akan Menduga Dia akan Melakukan Perumusan Masalah Seperti Ini Kok Susah Nyari Transportasi Di Jakarta Ini Padat Capek Kalaupun Ada Nanti Mahal Ada Moda Ataupun Model Bisnis Yang Memungkinkan Orang Itu Tidak Harus Ke Jalan Dulu Kan Untuk Menjaga Taksi Harus Ke Jalan Nga 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 Taksi Taksi Ternyata Taksinya Penuh Atau Occupied Gitu Kan Ya Ada Gak Ya Kira Cara Untuk Menjelesaikan Masalah Ini Dia Cari Itu Melalui Literatur Majalah Jurnal Oh Ternyata Ada Ya Itu Kalau Misalnya Kita Bikin Aplikasi Di Smartphone Tapi Orang Ini Suka Gak Ya Kira Kira Sama Aplikasi Saya Dia Pasti Akan Melakukan Yang Namanya Uji Pasar Uji Pasar Mengenang Statistik Oh Ternyata Banyak Orang Suka Oke Kita Bikin Bisnis Ini Men Dia Menarik Kesimpulan Itulah Yang Namanya Kerjaannya S1 Kalau D3 Enggak D3 Dia Hanya Programming D3 Hanya Ngoperatorin Makanya Saya Selalu Salud Sama Teman Teman Dari D3 Yang Ngambil Ke S1 Dia Teorinya Dia Ininya Kuat Prakteknya Kuat Teorinya Kuat Tapi Tentu Saja Butuh Waktu Agak Lebih Lama Dibandingkan S1 Reguler Atau D3 Reguler Tapi Seperti Saya Sebut Yang Namanya Ilmu Ponget Tahun Ada Dimana Saja Kalian S1 Pun Bisa Belajar Ilmu Praktek Paham Ya Sampai Disini Bedanya S1 Sama D3 Dan Apek Harus Kalian Kuasai Pada Saat S1 Yaitu Kemampuan Untuk Bisa Melakukan Inovasi Tentu Saja Dengan Inovasinya Adalah Melalui Metode Ilmiah Dan Metode Ilmiah Nggak Bisa Nggak Harus Didukung Dengan Ilmu Statistika Yang Bagus Penting Ya Statistik Ya Bener Kan Oke Lanjut Ya Paham Ya Nah Ini Peran Statistika Disini Nanti Kita Bicara Masalah Instrumennya Apa Kita Akan Bicara Masalah Populasi Sample Nantilah Berikutnya Sifat Data Variable Metode Analisis Kan Ya Oke Lanjut Wah Sudah jam Segini Ya Pulsa Kalian Jebol Nggak Ini Tapi Dapat Ini Nggak Ya Teman Teman Dapat Jatah Kuota Nggak Kalian Dari Pemerintah Nanti Dapat Dapat Pak Harusnya Dapat Nanti Oke Kita Akan Bicara Masalah Data Karena Yang Intinya Tadi Kalau Misalnya Kita Bicara Masalah Statistik Apa Data Data Ini Teman Teman Saya Perlu Apa Namanya Kolarifikasi Hati Hati Kalau Misalnya Menggunakan Kata Data Kita Tidak Bisa Menggunakan Seperti Ini Harus Mari Kita Kumpulkan Data Datanya Itu Penggunaan Kata Yang Salah Karena Data Ini Sudah Majemuk Kalau Yang Single Itu Sebenarnya Datum Jadi Kalau Cuma Hanya Satu Data Satu Namanya Datum Single Itu Jadi Kalau Misalnya Data Itu Berarti Banyak Sekali Data Banyak Sekali Unsur Dan Rasanya Kalau Misalnya Hanya Satu Datum Aja Percuma Kita Butuh Biasanya Data Memang Ada Berbagai Macam Datum Jadi Jangan Sekali Teman Teman Terbiasa Mari Kita Kumpulkan Data Datanya Tidak Tidak Perlu Lagi Diulangi Paham Ya Nih Karena Kita Bicara Masalah Statistik Maka Kita Bicara Masalah Data Data Ini Dibagi Menjadi Dua Ada Data Kualitatif Ada Data Kuantitatif Kalau Data Kualitatif Ini Data Dinyatakan Dalam Bentuk Bukan Angka Sedangkan Kalau Data Kuantitatif Datanya Dinyatakan Dalam Bentuk Angka Jadi Semua Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Data Tapi Data Ini Ada Dua Kualitatif Dan Kualitatif Kalau Kualitatif Ini Tidak Bisa Dikuantifikasikan Tidak Bisa Dibuat Angka Contohnya Jenis Pekerjaan Apakah Bisa Dibuat Angka Tidak Bisa Angka Apa Misalnya Pekerjaan Petani Tidak Ada Status Hubungan Kalian Itu Tidak Bisa Dikuantifikasikan Bagaimana Caranya Kalian Mengkuantifikasikan Cinta Kalian Kepada Pacar Kalian Susah Ya Tingkat Kepuasan Kerja Itu Tidak Bisa Dikuantifikasikan Gimana Cara Kita Menghitung Kepuasan Kerja Kamu Puas Tidak Sama Saya Seberapa Puas Sih Makanya Nanti Ada Beberapa Data Yang Tidak Bisa Kita Kuantifikasikan Warna Daun Terus Model Apa Namanya Model Desain Itu Tidak Bisa Dikuantifikasikan Tapi Itu Masuk Dalam Data Kalau Data Kuantitatif Data Yang Bisa Dinyatakan Dalam Bentuk Akta Misalkan Lama Bekerja Jumlah Gaji Jumlah Penjualan Usia Lama Hubungan Kamu Cinta Sama Saya Nyatanya Kita Sudah 10 Tahun Pacaran Tidak Pernah Putus Nyambung 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 Terus Itu Namanya Data Kuantitatif Paham Ya Saya Di Sini Data Itu Ada Sekeliling Kita Semua Ada Data Data Bisa Kita Numbering Kita Berikan Angka Ada Data Yang Sifatnya Tidak Bisa Kita Number Tidak Bisa Kita Count Namanya Data Kualitatif Data Data Yang Kuantitatif Data Bisa Dibagi Menjadi Tingkat Tingkat Skala Ada Data Nominal Ada Data Ordinal Ada Data Interval Ada Data Rasio Ini Sangat Berguna Sekali Ada Data Nominal Ordinal Interval Sama Rasio Pasti Akan Kalian Dapatkan Beberapa Dari Kalian Mungkin Sudah Tahu Pernah Mendengar Tapi Kadang Kadang Tidak Tahu Apa Artinya Ini Saya Carikan Apa Data Nominal Data Ordinal Data Interval Dan Skala Rasio Kalau Skala Nominal Jadi Data Ada Yang Bisa Ditambah Dikali Dikurang Atau Dibagi Yang Di Bagian Atas Ini Ini Tidak Bisa Dilakukan Komputasi Walaupun Dia Angka Yang Bagian Bawah Ini Baru Bisa Dikomputasi Atau Bisa Dihitung Bisa Ditambah Dikali Dibagi Dan Dikurang Data Nominal Dan Ordinal Tidak Bisa Ditambah Dikurang Dikali Atau Dibagi Yang Bisa Untuk Melakukan Komputasi Atau Tambah Kurang Kali Dan Bagi Itu adalah Interval Sama Rasio Saya akan Coba Terangkan Data Skala Nominal Dan Skala Ordinal Terbeda Jadi Skala Nominal Ini Hanyalah Angka Dia Bentuknya Angka Tapi Angkanya Hanya Label Saja Contohnya Misalnya Pria Kita Simbolkan Satu Wanita Kita Simbolkan Dua Banci Kita Simbolkan Tiga Enggak Enggak Gak Ada Namanya Jenis Kelamin Banci Dimana Mana Kalau Dalam Ilmu Eksak Itu Cuma Ada Pria Sama Wanita Satu Dan Dua Nol Adalah Biner Bilangan Biner Nol Adalah Mati Satu Adalah Hidup Atau Kebalik Saya Lupa Bukannya Bukan Ahli Binar Nol Adalah Hidup Satu Adalah Mati Dia Hanya Angka Skala Nominal Ini Angkanya Hanya Sebagai Simbol Hanya Sebagai Label Saja Gak Bisa Ditambah Gak Bisa Dikali Gak Bisa Dibagi Pada Saat Kita Menggunakan Angka Untuk Menjadi Label Kita Tidak Bisa Mengali Atau Tidak Melakukan Komputasi Contohnya Seperti Ini Apakah Pria Ditambah Wanita Itu Jadinya Tiga Apakah Satu Tambah Dua Sebenarnya Tiga Bisa Gak Apakah Pria Dibagi Wanita Itu Bisa Gak Bisa Gak Halo Gak Bisa Gak Gak Jadi Angka Angka Ini Hanya Jadi Label Saja Nanti Kita Banyak Menggunakan Skala Nominal Bagaimana Mengolahnya Nanti Kita Bicara Sedangkan Ada Namanya Skala Ordinal Skala Ordinal Adalah Skala Yang Mengandung Pengertian Tingkatan Kayak Ranking Ranking Urutan Ataupun Apa Namanya Peringkat Itu Ada Tingkatan Ranking Satu Dua Tiga Nah Disini Skala Ordinal Lebih Canggih Dibandingkan Skala Nominal Nominal Ini Gak Ada Lebih Besar Gak Ada Yang Lebih Kecil Semuanya Sama Dia Hanya Label Saja Kalau Skala Ordinal Ranking Satu Ini Lebih Besar Lebih Tinggi Dibandingkan Ada Semacam Sistem Lebih Tinggi Lebih Rendah Gitu Kan Tapi Tetap Tidak Bisa Ditambah Dikurang Dikali Atau Dibagi Jadi Ranking Satu Itu Lebih Tinggi Daripada Ranking Dua Ranking Dua Lebih Tinggi Daripada Ranking Tiga Sudah Ada Tingkatan Gitu Tapi Apakah Ranking Satu Bisa Dibagi Ranking Dua Tidak Bisa Karena Skala Ordinal Ini Hanya Mengajarkan Kita Pada Tingkatan Saja Ada Yang Lebih Besar Tapi Dia Tidak Bisa Ditambah Dikurang Dibagi Atau Dikali Ranking Satu Dikali 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 Akal Saya Bila Jadi Jangan Pernah Mengalihkan Membagi Mengurangi Atau Menambah Tingkatan Ini Nanti Saya Banyak Tunjukkan Banyak Sekali Hal Statistik Itu Yang Dia Menambahkan Skala Nominal Atau Mengali Skala Ordinal Itu Menurut Saya Sesat Nanti Saya Tunjukkan Bukan Di Sini Saya Tunjukkan Bahwa Skala Nominal Itu Hanya Memberikan Label Tidak Tingkatan Kalau Skala Ordinal Ada Tingkatan Ada Yang Lebih Besar Tetap Tidak Bisa Ditambah Dikurang Dia Hanya Menunjukkan Seberapa Besar Seberapa Tinggi Tingkatannya Dibandingkan Tingkatan Yang Lainnya Oke Ini Disebut Sebagai Skala Non Komputasi Skala Yang Tidak Bisa Ditambah Kurang Kali Atau Bagi Skala Yang Lain Ada Skala Interval Skala Interval Ini Mengandung Sifat Ordinal Ada Tingkatan Ada Lebih Besar Lebih Tinggi Tapi Dia Punya Jarak Untuk Interval Dan Bisa Ditambah Bisa Dibagi Contohnya Saham Yang sangat Prospektif Itu Adalah Saham Dengan Nilai 738 Sampai Dengan 878 736 Ya Eh 878 Dan 736 Ini Lebih Besar 878 Ya Artinya Apa Punya Sifatnya Ordinal Punya Tingkatan Dan Tapi Dia Bisa Dikurangi Atau Dibagi Atau Dikurang Tambah Kali Contohnya Misalkan Harga Saham 878 Ini Kalau Misalkan Dikurangi Harga Saham 736 Bisa Karena Ini menunjukkan Harga Karena Ini menunjukkan Jarak Atau Interval Sisanya Ini Spreadnya Ini Contohnya Lagi Suhu Suhu Ini Interval Juga Antara 30 derajat Sampai Antara 30 derajat Sampai 100 derajat Celcius 100 derajat Celcius Bisa Dikurangi Dengan 30 derajat Celcius Selisihnya Adalah Sekitar 70 Derajat Celcius Ya Itu Namanya Interval Kalau misalnya Punya Jarak Atau Interval Itu Namanya Skala Interval Sedangkan Skala Rasio Ini Ini adalah Skala Yang Paling Canggih Dia Bisa Ditambah Dikurang Dikali Atau Dibagi Dia Punya Sifat Nominal Ordinal Sama Interval Contohnya Misalkan Nilai Uang 10 Ribu Sama Nilai Uang 200 Ribu Itu Adalah Skala Rasio Dia Label Dia Juga Punya Tingkatan Jelas Yang Namanya Uang 100 Ribu Sama Uang 200 Ribu Itu Lebih Tinggi 200 Ribu Dan Punya Jarak Gitu Kan Ya Jadi Ada Jarak 100 Ribu Sambil 200 Ribu Dan Dia Bisa Ditambah Dikurang Dibagi Dikali Misalnya 200 Ribu Itu Dua Kalinya 100 Ribu Nah Apalagi Yang Apa Namanya Yang Namanya Apa Namanya Ya Jumlah Orang Jumlah Orang Jumlah Anak Itu Umur Itu Juga Bisa Jadi Skala Rasio Karena Dia Punya Jarak Bisa Dibagi Bisa Dikurang Bisa Ditambah Juga Punya Sifat Skala Nominal Ordinal Sama Interval Seperti Itu Ini adalah Jenis Data Gitu Kan Nah Sumber Sumber Data Gitu Kan Ada Dua Yang Pertama Ada Data Primer Sama Data Sekunder Kalau Data Primer Biasanya Adalah Data Yang Kita Dapatkan Secara Langsung Jadi Kita Langsung Hadir Untuk Datang Ke Sumber Data Contohnya Apa Kalau Misalnya Kita Ingin Cari Data Tentang Penjual Kita Langsung Datang Ke Penjualnya Kita Ingin Cari Data Tentang Sales Kita Datang Ke Perusahaannya Cari Habis itu Sales Survey Survey Penjual Perhari Perhari Berapa Biasanya Melalui Wawancara Langsung Bisa Melalui Kusioner Ataupun Observasi Jadi Intinya Kita Yang Pertama Kali Mendapatkan Data Tersebut Itu Data Primer Sedangkan Kalau Data Sekunder Biasanya Kita Mendapatkan Data Tersebut Dari Pihak Lain Contohnya Data Sensus Penduduk Itu Dari BPS Data Penjualan Ini Kan Saya Bila Data Penjualan Kita Langsung Datang Ke Perusahaannya Habis itu Langsung Observasi Penjualan Berapa Banyak Di Suatu Supermarket Kita Catat Itu Data Primer Tapi Misalnya Data Penjualan Yang Data Sekunder Kita Datang Ke Perusahaan Habis itu Kita Bilang Sama Manajer Penjualannya Pak Saya Butuh Data Penjualan Tahun 2009 Sampai Tahun 2010 Dalam Bentuk Excel Nah Itu Data Sekunder Artinya Apa Data Tersebut Sudah Diolah Duluan Oleh Pihak Lain Namanya Data Sekunder Kalau Misalnya Kita Yang Mengolah Data Tersebut Pertama Kali Namanya Data Primer Jadi Misalnya Data Yang Sudah Diolah Orang Lain Data Penjualan Dalam Bentuk Excel Data Saham Yang Ada Di Binomo Ataupun Alat Alat Yang Serupa Lainnya Sudah Diolah Sama Pihak Kedua Ketiga 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 Nah Sampai Disini Teman Teman Semua Ada Pertanyaan Atau Tidak Silahkan Terutama Sekali Banyak Yang Terutama Sekali Banyak Yang Kesulitan Untuk Bisa Membedakan Data Nominal Data 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 Nominal Data Ordinal Interval Sama Rasio Sudah Paham Belum Di antara Empat Skala Tersebut Kalau Bingung Tanya Orang Yang Bertanya Orang Yang Bingung Itu Bukan Berarti Bodoh Orang Orang Bingung Itu Artinya Dia Berpikir Yang Konyol Adalah Pada Set Kita Bingung Kita Tanya 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 Pak Pak Mau Nanya Pak Silahkan Sofia Tadi Untuk Data Skala Yang Rasio Itu Saya Masih Kurang Faham Pak Jadi Agak Susah Memang Membedakan Antara Data Interval Sama Data Rasio Tapi Caranya Saya Membedakan Seperti Ini Pada Saat Kita Berpikir Bahwa Suatu Bilangan Itu Tidak Pasti Rang Jarak Berapa Kira Kira Umurnya Umurnya Saya Berapa Kira Kira Teman Teman 45 40 40 Antara 35 Sama 45 Kalian Yakin Itu 38 Pak Antara 35 Sama 45 Kalian Yakin Itu Ada Jarak Itu Namanya Data Interval Terus Saya Dibu Lagi Ini Ini Berapa Teman Teman 50 Rp 20 Rp Ada Berapa Ini Ada Satu Enggak Ini Berapa Uang Berapa 50 Rp Siapa Yang Bilang 60 Rp Ada Yang Bilang 60 Rp Nggak Ada Ada 100 Rp Nggak 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 Absolut D Pasti Ada Ada Yang Meragukan Kalau Misalnya Ini Data 60 Rp Nggak 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 Pasti Nggak 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 Itu interval Pada saat kita masih kurang yakin nih Ah kira-kira umurnya Pak Riza ini 35 sampai 40 Berarti itu interval ada jaraknya Karena kita nggak yakin Kira-kira Suhu ruangan kita berapa ya Antara 30 Antara 21 sampai 24 lah Itu rasio Eh sorry Interval ya Jadi kalau misalnya saya tunjukkan di termometer gitu kan ya Ini berapa 39 derajat Nah itu namanya rasio Paham ya Saya sampai di sini ya Paham Kalau saya tunjukkan KTP saya KTP saya Disitu ada umur 39 tahun gitu kan ya Itu artinya datanya rasio Walaupun sebenarnya saya tetap bilang bahwa Yang namanya Istilahnya apa ya Umur itu Interval jelas Kenapa Karena umur itu tidak ada yang Tidak ada yang absolut Apakah umur saya 39 tahun Nggak Pasti lebih dikit Kenapa Karena detik itu berjalan terus Paham nggak maksudnya Paham nggak Suhu itu saya bilang Interval Kenapa Apakah kita bisa memastikan bahwa Suhu itu Pasti sekarang ini Misalkan 23 derajat celcius Pasti 23 derajat celcius Nggak Kadang 22,931999 Tidak persis Tapi kalau ini Jelas Absolut Ya nilai uang Jumlah orang Jumlah penjual Jumlah pembeli Jelas kita bisa hitung Itu rasio Paham ya Saya disini ya Rasio dan Interval Biasanya banyak orang yang Susah membedakan hal tersebut Ada lagi yang ditanyakan Jadi kalau misalnya yang kaitan dengan relatif Tidak ada Angka nol pasti Hanya bersifat jarak Atau perkiraan Itu interval Beberapa orang bilang bahwa Umur itu Rasio itu Bisa kelihatan 39 tahun Tapi jelas Kalau saya Saat ini sudah berkurang Sudah tambah Umur saya Sekitar 5 detik 10 detik Gitu Ya Ada lagi teman-teman Silahkan Dafa Eh siapa tadi Fadlan atau Dafa Dafa dulu aja pak Silahkan Dafa Fadlan tadi pak Bukan saya Oh iya Fadlan berarti Oh iya Ijin bertanya pak Tadi saya Tentang Tentang Skala nominal pak Apa itu Nominal itu Gini nih Kadang-kadang itu Seringkali Manusia Untuk bisa membedakan Antara satu dengan yang lainnya Itu selalu memberikan simbol Paham ya Contohnya Mewah itu disimbolkan dengan mobil Sejahtera disimbolkan dengan banyaknya uang Manusia sering memberikan simbol Tapi paling seringnya adalah Manusia itu biasanya memberikan simbol angka kepada suatu obyek Contohnya Contohnya Kalau kita anggap pria ini adalah satu Wanita ini adalah dua Atau kita anggap Pekerjaan petani satu Pekerjaan pedagang satu Dua Pekerjaan dosen tiga Pekerjaan ini empat, lima, enam Pada saat kita memberikan simbol Angka Kepada suatu benda obyek Hanya memberikan simbol saja Lambang saja Label saja Itu namanya nominal Apakah bisa ditambah, dikurangi Tidak bisa Karena kita hanya berusaha untuk Merpresentasikan, menyimbolkan Suatu obyek tertentu Hanya menyimbolkan saja Saya anggap nih Si Fadlan ini Ini adalah Bilangan satu Bilangan pria Kalau misalnya Sabrina Ini saya simbolkan dua Bilangan Manita Pentingnya apa coba Kan susah ya teman-teman ya Kalau misalnya kita itu Nulis Misalkan Pria, wanita, banyak Bener gitu kan ya Ada seribu gitu Kita nulis pria, 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 pria Capek Makanya orang-orang biasanya Oke pria sama wanita Satu Wanitanya Dua Satu, 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 dua, dua, dua Ngopinya gampang Itulah kenapa orang sering Menggunakan simbol Karena lebih 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 mudah Untuk bisa dicerna Untuk lebih mudah Untuk bisa dilihat Paham gak sampai disini Itu nominal namanya Jadi kita bisa tahu Satu, 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 dua, dua, dua Oh ternyata Banyak satunya Gitu kan ya Dibandingkan duanya Berarti apa Banyak prianya Dibanding wanitanya Gitu gitu Karena lebih mudah Mudah kalau misalnya kita pakai simbol Satu, dua Misalkan gitu kan ya PDIP Satu Eh sorry Jokowi Jokowi apa ya dulu itu ya Dua Apa namanya sih Siapa namanya Si Prabowo Prabowo Satu Gitu kan ya Kalau saya gini Artinya apa Artinya saya menggunakan nominal Lebih mudah Ngucapin gini Dibandingkan Prabowo Dan Siapa kemarin itu ya Ani Eh bukan Anis Apa namanya itu Sandiaga Uno Sandiaga Uno Susah Siapa yang pilih nomor satu Saya Itu kekuatan simbol Kekuatan angka nominal Paham gak sampai disini Tapi apakah Tapi apakah Apa namanya Apakah Nomor satu dan nomor dua Bisa ditambahkan Tidak bisa pak Bisa Nyatanya sekarang Prabowo Sama Sandiaga Uno Nambah ke Jokowi Sertegi politik pak Tapi gak bisa ya Teman-teman ya Only Jokes lah ya Paham ya Sampai disini ya Kenapa orang tetap butuh nominal Gitu kan Tapi memang nominal ini adalah Skala data Paling rendah Karena dia gak bisa Gak ada yang lebih tinggi Gak ada yang lebih rendah Gak bisa ditambah Gak bisa dikali Ini hanya memberikan simbol saja Label saja Gitu ya Pak Pak Ijen menyampaikan pak Iya Gimana Berarti kalau Yang data yang pasti itu disebut Rasio ya pak ya Yang langsung bisa kita tentukan ini besarnya berapa Yang paling canggih itu adalah data rasio Sedangkan data yang kita yakinin walaupun Belum tentu yang kita yakinin itu benar itu Itu namanya Ini interval ya pak ya Ya kalau perkiraan Bentuknya interval Kalau ordinal itu berarti tingkatan ya pak ya Iya benar sekali Kalau nominal itu simbol Label ya Woy pinter-pinter anak-anak disini Gampang ya Terima kasih pak Baik Itu diingat ya teman-teman ya Karena banyak orang yang lupa tuh Tapi jangan sampai Jangan sampai kalian itu menambahkan data nominal Atau melakukan komputasi di data ordinal Karena gak bisa itu ditambahin Kecuali Prabowo sama Jokowi ya Bisa nambah gitu Tapi konteks yang berbeda ya Nanti saya digeruduk lagi sama pendukung 1 dan 2 ini kan Ya Geruduk banteng pak Oke Paham sampai disini Oke Kita lanjutkan teman-teman Oke Ini benar-benar 4 SKS beneran ini mah Nah Mengolah data Gitu kan ya Ada Macem-macem caranya Tapi pada prinsipnya Ada parameter Sama Ada parameter Sama menggunakan jumlah variable Kalian gak usah bingung Nanti kita akan bicara Apa namanya Bicara hal ini Nanti dipraktek Tapi kalau misalnya Kaitannya dengan Ada beberapa Oke Kalau misalnya parameter nih ya Data itu bisa diolah Berdasarkan parameternya Apakah dia data interval Rasio Nominal Ataupun ordinal Kalau misalnya yang kaitannya dengan data interval Atau rasio Nanti kita gunakan Menggunakannya Statistik parametrik Namanya Artinya apa Statistik ini Untuk data yang bisa kita olah Dengan cara perhitung Sedangkan kalau misalnya Datanya nominal Atau ordinal Tadi ya Itu tetap bisa diolah Tapi cara pengolahnya namanya Non parametrik Parameter itu dihitung Artinya ya Berarti statistik Dengan tidak menggunakan Perhitungan Kompleks Tambah kurang kali bagi Nah Gimana caranya Nanti akan kita tunjukkan Di aplikasi Bisnis Aplikasi statistik sekarang ini Kita akan berkutat disini nih Membedakan parametrik Dan non parametrik Ya Yang ini nanti Jumlah Yang berdasarkan jumlah variable Nanti ada Nanti kalian hanya Satu variable saja Dua variable saja Tiga variable Nanti di aplikasi Statistik kedua Ini menarik juga nih Karena kadang-kadang Kita tidak hanya Menghitung angka Penjualan Tapi kita juga harus Menghitung Bagaimana menghubungkan Angka penjualan Dengan Inflasi Dengan Jumlah pengangguran Dan Jumlah penduduk Sehingga nanti Dapat Harga saham belakang Nah itu yang Itu yang Dia apa namanya Yang dilakukan oleh Teman saya Yang sniper itu Dia menghubungkan Berbagai macam variable Untuk dapetin Nama token Serem ya Gimana caranya Belajar statistik Tapi sementara ini Kalian belajar Bagaimana mengolah Data Yang interval Dan rasio Dan bagaimana Mengolah data Yang nominal Dan ordinal Setelah kalian Tahu ini Mana nominal Dan ordinal Interval Dan rasio Kita bicara Olah data Variable Oke Senang gak loh Kalian Kayak gitu Oke ya Lanjut ya Nah Menyajikan data Juga banyak Teman-teman Bisa menyajikan data Dalam bentuk tabel Atau menyajikan data Dalam bentuk grafik Ini tabel Ini grafik Macam-macam nanti Kayak gini ya Yang pertama tadi Ini bentuknya apa? Bentuknya apa nih? Grafik 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 Ini woy Oh tabel Kalau tabel Bentuknya seperti ini Bentuknya kayak gini nih Ini tabel nih Tabel Nah ini macam-macam Kayak gini nih teman-teman Gimana cara Memilih tabel Atau grafik Kalau misalnya kalian ini Ingin menampilkan data Yang rinci Gunakan tabel Nah Kalau misalnya ingin Memberikan informasi rinci Gunakan tabel Nah Tabel itu ada Nah ini nih Nanti kalian Pasti akan menggunakan Alat bantu Namanya Spreadsheet Program Spreadsheet ini Kayak ini nih Kayak Excel nih Ini Spreadsheet nih Kalau kita bicara masalah tabel Berarti ada kolom Ada baris Ya kan ya Teman-teman harus paham benar Ya Bagaimana cara membuat tabel Saya sering kali ini ya Agak marah-marah dikit Sama mahasiswa Yang semester 7 Nggak bisa bikin tabel Nggak tahu dia Mana kolom Mana baris Jadi Saya bilang nih Yang namanya kolom Itu ini nih Kalau di Excel Ataupun dimanapun Itu biasanya Pasti kolom itu Disimbolkan dengan Alphabet Kolom C Kolom D Kolom E Ini kolom nih Kolom Ya kolom ya Bahasa Apa namanya Bahasa Bahasa Inggrisnya Kolom itu apa artinya ya Lupa saya itu Tiang ya Bener ya Tiang ya Kolom ya Kolom Nih Kolom ini tiang nih Seperti tiang gitu kan ya Pilar Nah ini kayak pilar Bukan pilarnya Apa namanya Nah ini pilar nih Kayak tiang dia Sedangkan kalau misalnya Baris itu disimbolkan dengan Apa namanya Dengan angka Number Jadi baris 1, 2, 3 Jadi jangan kembali teman-teman Tolong itu ya Baris Baris C atau A Itu di dunia orang ilmiah Nanti kalian ketawain Itu barisan A Barisan B Barisan C Salah itu Barisan 1, 2, 3 Karena gak ada namanya Baris itu Di apa namanya Direpresentasikan dengan 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 alfabet Dimana-mana Alfabet itu 4 kolom And Baris itu dengan Untuk numbering Kalau di Excel Kayak gini Ini baris Oke Nah nanti Biasanya Untuk kolom Itu biasanya Adalah untuk Tempat asal Wilayah Data Ini biasanya Ditaruh di baris Nah Gini dia Biasanya data Ini Ini baris Biasanya Ditulis Di Apa namanya Di Di baris Datanya Kalau kategori-kategori Biasanya Dibuat di Kolom Gitu tuh Ya Membuat grafik Juga sama Nah Kalian kalau misalnya Ingin menampilkan Sesuatu yang cantik Tidak terlalu Ricci Orang itu Langsung lihat Langsung lihat Oh tau Ini Lebih tinggi Lebih rendah Itu bisa menggunakan grafik Grafik ada macam-macam Ya Banyak kali sih Sebenarnya grafik Kalau misalnya kalian lihat Di excel itu tuh Banyak bener lah Pokoknya lah Saya juga Tidak pernah Menggunakan semua Grafik Itu kan ya Bisa lihat Ini ya Nih teman-teman Bedanya nih ya Grafik sama table Table ini rinci Kalau misalnya grafik Kalian tidak perlu Yang namanya Terlalu rumit Jadi kalau misalnya grafik Itu pastikan Grafik anda itu Apa namanya ya Sederhana Tapi bisa langsung Memperlihatkan Ini lebih tinggi Atau yang lebih rendah Ya Tidak usah terlalu banyak Ornamen Kalau saya sih Tidak terlalu suka Nih Kayak gini nih Grafik Batang Biasanya orang-orang Bikin judul disini nih Tidak usah pakai judul Tidak apa-apa Judul cukup Cukup di bawah aja Tidak usah kasih angka Tidak usah kasih angka Kalau misalnya kasih angka Kalian butuhnya ini Tabel Tapi kalian hanya Yang perlu adalah Menunjukkan nih Tidak kira Mana yang lebih tinggi Tidak dari sini Bidang apa Marketing Udah marketing Performa Marketing pak Marketing pak Performa marketing Itu dua kali lipat Dibandingkan performa Bagian lainnya Itu aja Paham ya Maksudnya ya Atau bentuknya Seperti ini Nah Saat ini Performa yang paling tinggi Adalah marketing Detailnya Kita sajikan Dalam bentuk tabel Paham gak Ya Bikin grafiknya Sesudah dalam mungkin Sehingga orang itu Paham Mana yang tinggi Mana yang rendah Mana yang Porsinya lebih besar Mana yang lebih kecil Karena tadi Informasi benar Dan cepat Tapi tidak rinci Ini Gimana cara kalian Untuk apa namanya Apa Menyajikan data Dan biasanya Data ini Ada frekuensi Ada data Ini data 1, 8, 6 Ini namanya frekuensi Berapa pendidikan Administrasi Yang pendidikannya Sarjana Berapa banyak Di pekerjaan Administrasi Yang pendidikannya Sarjana 6 Ini namanya frekuensi Makanya Teman-teman Untuk membuat Tabel dan grafik ini Butuh tahu juga Tentang Distribusi frekuensi Mengelompokkan data Interval Rasio Dan menghitungnya Banyak data Dalam satu kelompok Atau klasifikasi Misalkan Usia umur 20 Berapa jumlahnya Disini Yang pria Berapa Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5 Nah itu artinya 15 itu adalah frekuensi Berapa banyak datanya Biasanya Isi daripada Data Statistik Itu adalah Berapa banyak frekuensinya Seperti itu Ya Nah Hati-hati teman-teman juga Dunia ini Keras ya Dunia ini kejam Kadang-kadang Banyak juga nih Orang-orang yang pintar statistik Berusaha untuk Melakukan Datanya Benar Datanya benar Tapi dia Melakukan pembohongan Jadi kita itu bisa Melakukan kebohongan Dengan statistik Contohnya Nih disini Ada beberapa Cara nih Ya Ini datanya Sama-sama benar Ya Tapi Kalau misalnya kalian Lihat dari Apa namanya Dari Apa Dari gambar Dari grafiknya Gitu kan ya Ini bisa beda benar Datanya sama Datanya sama Tapi Kalau dari sini Saya karenakan Yang Jumlah Kemenangan Yankee Dibandingkan Dengan Red Sock Itu lebih Banyakan Jauh Berkali-kali Lipat Punya Yankee Padahal Dia melakukan Kesalahan Atau Menyesatkan Melalui skala Skala yang digunakan Apa Ini skala Intervalnya nih Intervalnya Mulainya Dari 400 Sampai dengan 550 Ya tentu saja Yang ini kena Tapi kalau misalnya Kita buat Intervalnya benar Dari 0 Sampai Masing-masing Naik 100 200 300 400 500 600 Kalau misalnya Skalanya Benar Sebenarnya Tidak jauh-jauh Amat ini Boston Red Socks Sini Sama Yankee Jumlah 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 Kemenangan Ini paling sering Teman-teman Saya sering Lihat nih Di Apa namanya Sorry ya Di binomo Di beberapa robot Yang nyeting Skala ini Ini salah Atau tidak Istilahnya saya bilang Tadi itu Misleading Menyesatkan Jadi sekarang kan naik Naiknya tinggi Hati-hati itu Kalian cek dulu Skalanya benar Benar apa enggak Satuannya benar Apa enggak Jangan-jangan Satuannya dolar Satu lagi rupiah Beda itu Ini yang disebut dengan Berbohong dengan statistik Ada yang lain lagi Contohnya nih Dia biasanya Membandingkan Suatu Apa namanya Suatu variable Yang tidak saling berhubungan Contohnya Perubahan GDP Sama Rata-rata pengangguran Atau Bahasanya seperti ini Apakah ada hubungannya Antara tingkat pengangguran Dan Apa namanya Dan Tingkat pengangguran Sama jumlah Barang yang terjual Ada Tapi mungkin nanti Hubungannya jauh Jadi lebih baik Daripada Menggabungkan Kedua hal tersebut Dipisah aja Nah Harusnya Datanya jangan kayak gini nih Ini biasa nih Biasanya digunakan oleh oposisi Politik tertentu Digabungin datanya Oh ternyata Apa namanya Terjadi penurunan Padahal untuk Untuk apa namanya Padahal harusnya Data ini Dianalisis dengan Cara yang berbeda Dengan Dengan grafik yang Berbeda pula Gitu kan Karena ada hubungannya Gitu kan ya Ada hubungannya Cuma jauh Gitu kan ya Jadi harus diolah Tersendiri Diinterpretisikan juga Dengan sendiri Gitu tuh Kadang-kadang ada juga Menggunakan populasi Main-mainnya sama populasi Gitu kan ya Most dangerous cities Most dangerous cities Total murders In 2014 Di sini Chicago Yang paling tinggi Kenapa? Yang dihitung 407 Pembunuhan Di Chicago Padahal Antara New York Chicago Detroit Los Angeles Sampai Philadelphia Ini Jumlah apa namanya Jumlah populasinya beda Gitu Kalau per 100 ribu Akhirnya datanya Seperti ini Ternyata paling banyak Itu malah Detroit Nah Detroit ini Karena jumlah orangnya Lebih dikit Tapi pembunuhannya banyak Paham gak maksudnya? Kalau misalnya Ada 1 juta orang Gitu kan ya Tinggal di suatu daerah Pembunuhannya Ada 100 Sama satu lagi Ada seribu orang Tinggal di suatu daerah Dengan pembunuhannya 100 Lebih tinggi mana? Secara persentase Ternyata lebih kecil Yang 1 juta Dibanding 100 Itulah yang Saya sering Apa namanya Saya sering agak Mengkomentari dulu Gitu kan ya Bahwa Jumlah apa Tingkat Tingkat pengusaha Yang ada di Indonesia Itu Kalah dengan Singapura Kalah sama Malaysia Kalau di Malaysia itu Sudah 7,1 Atau 8,3% Penduduknya adalah Pengusaha Selain kan di Indonesia Itu baru 4,5% Pertanyaannya adalah 8,7% Singapura Sama 4,5% Indonesia Sama apa gak? Benar pak Benar Kenapa? Jumlah penduduk Singapura Itu Lebih dikit Dibandingkan Indonesia Kalau misalnya Singapura itu Cuma 2,3,4,4,000 Kita ini ada Sekitar berapa? 206 juta 4% nya kita Itu mungkin Beratus-ratus Persen nya mereka Paham gak Paham gak saya Maksudnya disini Inilah yang disebut Sebagai Teman-teman yang Paham tentang data Wah ini berita Ngaco Kok malah Ngerendah-ngerendahin Tingkat Tingkat Kewirausahaan Indonesia Padahal Gede loh itu Lo bayangin aja 4,5% Kalikan 204 juta orang Ini kan Gabungan seluruh Asia Tenggara aja Kalah itu Jumlah pengusahaannya sama Indonesia Itu belum di Belum di Apa namanya Belum dihitung sama UMKM yang ada 4,5% nya Indonesia Sama 4,5% nya Tiongkok Sama apa gak Tiongkok itu Loh nih Serem nih Makanya nih Makanya orang-orang itu Kenapa pengusaha Apa namanya Pengusaha di Di China Di Tiongkok Sekarang itu Kayak-kayak Karena dia itu Jumlah penduduknya itu Sama seperti Jumlah penduduk Hampir sedunia Indonesia berapa 204 juta ya 206 lah 206 juta Lo tau berapa Kalau misalnya di Tiongkok itu Sekarang jumlah penduduknya 1,6 Milyar orang Berapa kali lipatnya Jumlah penduduk Indonesia 5 sampai 7 Oh 57 58 pak 8 Hampir 10 kali lipatnya gak sih Iya kan Bener gak Makanya Jadi gabungan antara Amerika Serikat India Tambah Indonesia Indonesia itu Itu gak bisa ngalahin Siapa Tiongkok Jadi kalau misalnya mau Kalau misalnya kita Kalau misalnya pengusaha Tiongkok itu Dia Lebih mending Kuat dulu Di Tiongkoknya Baru keluar Xiaomi itu Redmi itu Kuat di Tiongkok Baru dia keluar Kenapa Karena Karena jumlah penduduknya Mereka itu Itu Merpresentasikan jumlah Penduduk dunia Hampir sama Seperti seluruh Penduduk dunia Serem ya Pasar Basar Tiongkok ya Itu Tapi keren juga ya Pemerintah Apa namanya Pemerintah Tiongkok Jadi Mereka ini Sampai Merapikan Tapi itu Nanti Kaitannya sama HAM sih Artis itu Dirapikan Gak boleh lagi Cowok yang Kecewa-cewaan Pengusaha Harus taat Sama pemerintah Harus Mampu Memberikan sumbangsi Kepada masyarakat Menarik juga Menurut saya Itu seharusnya Negara seperti itu Sebenarnya Cuma memang Agak beda Pemerintahan mereka Sama kita Gitu kan ya Yang tidak perlu Dibahas disini Sebenarnya Tapi Beberapa hal Ininya Mereka ya Istilahnya apa ya Campur tangan Pemerintah itu Cukup positif Untuk meredam Pergolakan Sosial Atau perubahan Sosial yang ada Di China sekarang ini Gitu kan ya Tapi gak tau Apakah efektif Apakah tidak Gitu Ya Oke Sebenarnya ini Sari Oke Oke ada pertanyaan Karena Oke Oh sorry Kali lagi Kali lagi Nah Oke tadi kita sudah belajar Dasarnya statistik Nah Kemudian Tentu saja Kalau saya sih Sekarang sih Kenapa namanya Apa namanya Ini ya Mata kuliahnya Aplikasi statistik Jadi kalian disini Tidak lagi Menghitung secara manual Kalau dulu saya menghitungnya manual Dulu saya menghitung manual memang Tapi saya ajarkan disini Yang penting kalian tahu Tahu Prinsipnya Dasarnya Cara ngitungnya Kita gak bisa lagi manual Karena data disana itu Wadudota yang sangat besar sekali Kalian harus mengolah data sekitar Kira-kira kalau misalnya kalian disuruh mengolah 10 juta data Bisa gak kalian? Tidak pak Tidak Kalau bisa pak Bisa gak? Bisa gak? Saya bisa mengolah 10 juta data Hanya dalam waktu Satu jam Kurang Komplit dalam bentuk visualisasinya Iya jelas Kalau misalnya manual Itu sampai kita stres Itu kan 7 keliling Itu gak mungkin selesai 10 juta data Tapi dengan adanya aplikasi Itu memungkinkan Bahkan saya bisa memberikan Kalau misalnya hasil asal-asalannya 10 menit pun jadi Tapi saya bisa lah Dengan beberapa pertimbangan Kajian strategis Segala macam itu Satu jam jadi itu 10 juta data Keren kan? Dan gak jalan Teman-teman bisa semua Kayak gitu kok Di mata kuliah ini Jadi nanti datang gitu kan ya Ke sebuah perusahaan gitu kan ya Kamu datang Pak Bapak mau saya Bapak mau saya Olahin 10 juta data Bapak Sini Pak Sama saya Nah Serem kan Besok saya tunjukin Gimana caranya Ngolah data 10 juta ini Supaya jadi informasi Yang berguna Hanya dalam waktu Satu jam Satu jam Kelamaan sih Sebenarnya sih Kita bisa Bikin datanya itu Olah datanya Mungkin setengah jam Yang agak lama Sebenarnya Interpretasinya Saya butuh setengah jam sendiri Nanti kita belajar Maka ya Aplikasi penting Untuk teman-teman semuanya Ini ada banyak sekali aplikasi Banyak Saya tidak bisa Tidak bisa semuanya Karena gini teman-teman Aplikasi ini pada prinsipnya sama Ini statistik Ini statistik umum Ini umum banget Excel Ya jangan salah ya Excel itu keren tuh Nanti saya tunjukin Kerennya Excel Gimana Ada Minitab Ada program R Ada Stata SPSS Amos Sama Lissrail ini Lebih banyak ke Path Analysis Tapi prinsip sama sih Tapi gini teman-teman Kalian gak harus Menguasai ini semua Gak harus menguasai ini semua Karena gini Percuma kalian punya Banyak pedang Punya 100 pedang Tapi 100 pedang ini Gak pernah kalian asa semua Kalau saya lebih Lebih mending Cuma punya Dua pedang Atau tiga pedang Tapi semuanya tajam Jadi saya bisa Motong apa aja Tidak perlu Semua Semua aplikasi Kalian kuasai Tapi Kalian Tajam Di suatu Aplikasi tertentu Dan kalian ahli Di situ Jadi nanti kalian punya Pedang yang benar-benar Tajam benar Mau bikin analisis Apa Pakai alat itu Aplikasi tersebut Itu bisa jadi gampang Saran saya Teman-teman Sementara ini Di mata kuliah ini Kuasainlah Aplikasi IBM SPSS Sama Excel Jadi Next Next pertemuan Kita akan coba Praktek nanti Beberapa Apa namanya Beberapa Pendekatan Statistik Dengan menggunakan Aplikasi Saya minta Di komputer Teman-teman semuanya Punya Sudah terinstall IBM SPSS Versinya Di atas 20 Ingat ya Catat ya Teman-teman ya Di komputer kalian Terinstall IBM SPSS Versi 20 ke atas Dan juga Ada Excel Minimal Ya Excel 2010 Bisa 2013 Bisa Yang paling baru Lebih bagus Yang paling baru Lebih bagus Kena Banyak Keren Keren yang baru ini 2020 Paham ya Teman-teman ya Minggu depan Harus Install SPSS Pak Saya gak punya SPSS Gak punya Excel Kalau saya Gini Datang aja lah Ke toko komputer Karena install 15 ribu Kalau mau bayar ya Minta Excel SPSS Oke Oke Dafa Di Oke Jadi Bisa kalian ini deh Apa namanya Kalian Install Apa namanya Install di Di toko-toko komputer Atau kalau misalnya Mau gratis Kalian datang ke lab Apa namanya Ke lab Darumajaya Minta sama Asistennya Nginstallin SPSS Sama Excel Kalau belum ada Excel Tapi saya pikir Excel ada semua sih Paling SPSS Yang belum ada Ya Minggu depan harus Sudah ada Gimana Oke Silah Pak Nanti kita main-main Sama data Kalau laptopnya Kentang Gimana Pak Kalau Laptopnya Laptopnya Kentang Itu Berarti Artinya gini Ya SPSS itu Sama Excel Pasti bisa lah Di install Di semua Kentang Itu tuh Karena Kalau gak ada laptop Lo pinjem Sama mulai nabung Karena namanya Biji digital Lo harus punya Sarana Terutama sekali Komputer Paham ya Itulah Saya bilang Bahwa Pokoknya Satu tahun ini Lo harus bikin Bisnis Men Ya Karena itu Distintifnya kita Pokoknya dalam Satu tahun ini Kalian belajar Lo harus bikin Bisnis Jadi bisnis itu Kalian beli Laptop Paham ya Kalau sementara ini Kalian gak ada Jangan menyerah Pada kondisi Minjem boleh Asal jangan Nyolong Minjem tapi Jangan lama-lama Minjemnya Minjem 4 tahun Itu nyolong Paham ya Paham ya Maksudnya Saya ya Jadi Kondisi Setiap orang punya Kondisi Keterbatas Keterbatasan Tapi jangan Nyerah Sama Keterbatasan Itu Seorang manusia Disebut berhasil Atau sukses Pada saat Dia berhasil Mengatasi Keterbatasannya Dan saya ingin Teman-teman Semuanya Disini Mulai Belajar Jadi orang Sukses Dimulai Dari Mengatasi Keterbatasan Yang paling Kecil Pada saat Ini Sama Kok Kita Mulai Itu Mesti Belum Dari Apa Apa Tapi Kalau Misalnya Kita Bersemangat Untuk Mengatasi Masalah Kita Lampaui Apa yang Menjadi Batasan Kita Tau-tau Nanti Kita Nengok Kebelakar Ternyata Kita Sudah Tinggi Juga Jangan Menyerah Sama Keterbatasan Ada Keterbatasan Selesaikan Taklukan Nanti Nanti Kalian Jadi Orang Beda Mengeluh Sekali Boleh Tapi Jangan Terus Menerus Mengeluh Menangis Sekali Kali Boleh Manusiawi Tapi Jangan Terlalu Banyak Menangis 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 Hadapan Objek Menangis Pada Saat Pertiga Malam Setelah Itu Tegar Kembali Itu Beda Lu Punya Halangan Atasi Jangan Lari Lu Tidak Punya Laptop Atasi Dapatin Pinjem Beli Dengan Abung Dengan Berbisnis Dengan Serabutan Boleh Apapun Itu Nantinya Lu Atasin Apa yang Jadi halangan Lu Jangan Lari Jangan Diam Aja Karena Kalau Lari Dan Diam Halangan Tersebut Tidak Akan Selesai Paham Ya Bagus Kata Kata Tadi Heran Juga Saya Bisa Ngomong Kayak Gitu Oke Sampai disini Ada yang ditanyakan Silahkan Kita Kira-kira Kita 10 21 Sudah Selesai Sebenarnya Paham ya Sampai disini Teman-teman Ini saya rekam Kebetulan Nanti Saya Sunting-sunting Dikit Yang Bagian-bagian Bahaya Saya Edit Dulu Nanti Tahu-tahu Nanti Di Adukan Ke KPI Gitu Kan Wah Ya Nanti Oke Semuanya Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Saya Cukupkan Sampai disini Iya Silahkan Siapa Tidak Mau nanya Arifah Pak Oh iya Arifah Gimana Itu Pak Kan Tadi Bapak Jelasin Tentang Table Sama Grafik Statistika Ada Beberapa Oknum Atau Orang Yang Menfaatkan Ilmu Itu Dengan Kebohongan Bapak Kan Tadi Jelasin Cara Membedakan 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 Salah Apakah 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 Mengajarkan Kebohongan Tentang Dengan Statistik Itu Enggak Secara Spesifik Enggak Yang saya Ajarkan Adalah Bagaimana Cara Kalian Untuk Membuat Statistik Yang Benar Sehingga Nantinya Kalian Bisa Membedakan Mana Yang Bohong Paham Ya Kalau Kalian Tahu Yang Benar Yang Mana Kalian Bisa Membedakan Mana Yang Salah Gitu Ya Riva Saya Hanya Mengingatkan Saja Bahwa Banyak Statistik Yang Digunakan Untuk Misleading Atau Mengiring Opini Seseorang Kepada Suatu Hal Yang Mungkin Itu Tidak Benar Kita Banyak Lah Yang Paling Sering Itu Kayak Kemarin Beberapa Waktu Yang Lalu Pada Saat Pemilihan Itu Banyak Yang Beraneka Ragam Jenis Statistik Yang Berbeda Kalau Teman-teman Tahu Yang Benar Seperti Apa Kalian Bisa Tahu Itu Salah Atau Dari Saya Ajarkan Yang Salah Saya Ajarkan Yang Benar Ini Banyak Tuh Juru Itu Sama Itu Saya Kan Tule Di Jogja Sekitar Tahun 2006 Bilang Gitu Kan Ada Salah Satu Peneliti Sekarang Jadi Politisi Juga 95% Wanita Di Jogja Tidak Lagi Perawan Gempar Jogja Kenapa Orang-orang Orang-orang Yang Tahu Statistik Pada Ketakutan Semua Orang-orang Tua Di Jogja Itu Berenarik Orang-orang Tua Yang Anaknya Sekolah Di Jogja Berenarik Anak 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 Adanya Jogja Uncover Itu Padahal Kalau kita Orang Apa Namanya Orang Statistik Atau Orang Data Anak Data Kita Bertanya Bener Nggak Sample Bener Nggak Metodologinya Jangan Jangan Dia Nyempel Di Lokalisasi Kalau Lokalisasi Bisa Dibilang 99% Orang Nggak Akan Perawan Disitu Bahkan Tempat Untuk Mencari Sample Pun Itu Berpengaruh Terhadap Metodal Analisis Jadi Jangan 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 Lansung Percaya Sama Apa Klaim Orang Kita Analisis Dengan Metode Ilmiah Kita Dulu Kalau Kita Kuat Metode Ilmiah Kita Bisa Tahu Itu Klaim Itu Data Bener Atau Bohong Paham Ya Arifah Itu Hilang Malahan Gitu Gitu ya Teman-teman Ya Ada yang Tanya Kan Tentu ya Pak Ya Cukup Axel Fauzan Cukup Baik Terima kasih Rekan-rekan semuanya Mudah-mudahan Pada pertama-pertama ini Membuka Pemikiran Rekan-rekan semuanya Terkait dengan Pengantar statistik Untuk rekaman Nanti tinggal Nanti akan Nanti tunggu aja Saya olah terlebih dahulu Kemudian Untuk materi Saya akan coba Untuk Masukkan dalam LMS kalian Ataupun di Sistem kalian Gitu kan ya Nanti supaya kalian bisa Kalian baca-baca Mungkin setelah Kelas ini Gitu aja mungkin Terima kasih Rekan-rekan semuanya Saya tutup Perkeluan pada hari ini Kita sambung lagi Minggu depan Oh ya Tugasnya satu Minggu depan Saya ingin Di komputer kalian Atau di laptop kalian Itu ada Aplikasi Excel Ataupun SPSS Saya lebih prefer Komputer atau laptop Dibandingkan Smartphone Karena lebih mudah Nanti kalau misalnya Menggunakan komputer Ataupun Laptop Ataupun notebook Gitu kan ya Dan tenang aja Ini Alat-alat ini Sebenarnya ringan Yang komputer Kentang pun Itu masih bisa Terinstall Kalau lu Main Cyberpunk 2077 Ya gak bisa masuk Gitu kan Atau The Witcher 3 Ya gak bisa masuk Gitu kan ya Tapi kalau misalnya Ini Semua komputer Bisa masuk semuanya Gitu aja Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Sama-sama Rekan-rekan semuanya Iya Sama-sama Terima kasih Sama-sama 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 Sama-sama